Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel dari Shrouding the Heaven. Selamat mendengarkan Bab 1291 Penciptaan Dao Daerah ini pasir dan batu beterbangan, kilat dan guntur, terdengar suara tangisan dewa dan tangisan hantu, bahkan mayat dewa dan roh terlihat bermunculan, dan di sana banyak penglihatan. Tuhan punya perasaan, dan segala macam keajaiban pun turun. Yevan setenang batu, sebening kristal, dengan semacam keagungan, memancarkan kecemerlangan suci, karakter kuno melompat keluar satu persatu dari lima alam rahasia besar, dan berputar di sekelilingnya. Setiap kata dilemparkan seperti emas ilahi, mempesona dan mempesona, tercetak di kehampaan, berubah menjadi teriakan, mengguncang langit. Berbagai suara kuno seperti nyanyian zen, suara pengorbanan, minuman ajaib, dan auman dewa bergema bersama, terjalin di masa lalu, sekarang, dan masa depan, mencakup alam semesta prasejarah dan memadat bersama. Yevan duduk bersila di atas batu biru, padat dengan karakter kuno, ditaburi kemegahan surgawi, membuatnya terlihat luar biasa dan halus, seolah-olah dia telah menembus ruang dan waktu dari kuno, modern, dan masa depan. Satu debu dan satu dunia, debu tidak ada habisnya, dan pintu demi pintu terhubung, dan ada ribuan dunia di dunia. Hal yang sama juga terjadi pada tubuh manusia yang mempunyai pintu-pintu yang tiada habisnya. Dalam proses kultivasi, para bikku membuka satu demi satu pintu untuk melepaskan sifat aslinya. Yevan menciptakan tau dan melepaskan dirinya sendiri. Tubuh manusia adalah satu, berubah menjadi dua ki. Tau dalam ki yang ekstrim, murni dan tidak terbagi. Segala sesuatu di dunia berasal dari ini. Jalannya bersatu, menciptakan dunia, dan menjelma menjadi segala sesuatu. Di dalam tubuh Yevan, masing-masing dua jenis suara ilahi bergabung menjadi satu, dan akhirnya suara agung terdengar, sangat luar biasa, seperti dewa dan iblis melantunkan kitab suci, husuk dan sakral. Dia menciptakan caranya sendiri, melangkah keluar dari caranya sendiri, pada saat ini, melihat langit biru menembus awan dan kabut. Siapapun yang ingin keluar dari caranya sendiri, tidak dapat melakukannya dalam semalam, tetapi hanya dapat maju selangkah demi selangkah, secara bertahap menyempurnakan dan menyempurnakan. Yevan masih seorang suci sekarang, bukan seorang kaisar yang hebat, jadi secara alami sulit untuk membuat jejak seorang kaisar, dan secara langsung membuat kitab peri, itu tidak realistis. Namun, berdasarkan keadaannya saat ini, dia menciptakan alam rahasia pertama, Kitab Suci Lunhai, yang setara dengan kitab suci kuno. Ada lima alam rahasia dalam tubuh manusia, Lunhai, Istana Tau, Siji, Hualong, dan Siantai, dia menciptakan jilid pertama kitab suci, yang cukup mengejutkan dunia. Jika disebarkan, pasti akan mengguncang seluruh bintang kuno, seorang suci sebenarnya telah mulai menciptakan Tau, menciptakan seperlima dari kitab suci. Dapat dikatakan bahwa ini sudah merupakan keajaiban, dan merupakan prestasi abadi bagi generasi mendatang. Jika terbukti metode Yevan cocok untuk kultivasi manusia dan cukup misterius, dia bisa meninggalkan nama besar dalam sejarah kultivasi manusia, dan hidup berdampingan dengan Tau yang diciptakannya untuk hidup selamanya. Tidak ada yang tahu bahwa di tempat yang damai ini, Yevan menciptakan Tau, memancarkan kecemerlangan abadi di sekujur tubuhnya, sakral dan agung, beberapa binatang purba dan burung liar lewat, semuanya gemetar, mau tidak mau berlutut, dan menyembah di sini. Suatu prestasi abadi, sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang menciptakan Tauisme yang menggemparkan dunia di dunia ini. Yevan telah tercerahkan selama bertahun-tahun, dan setelah akumulasi yang begitu lama, dia dengan tegas mengambil langkah penting. Ranah rahasia pertama dari tubuh manusia, Lunhai, adalah nama umum dari roda kehidupan dan lautan penderitaan dalam metode tradisional, dibagi menjadi empat alam kecil, lautan kepahitan, mata air kehidupan, jembatan Tuhan, dan pantai seberang. Yevan mengangkat ratusan kitab suci, mematahkan akal sehat, berjalan dengan caranya sendiri, menggabungkan kitab suci Tau, kitab suci Abadi Matahari, dan satu metode tubuh suci, dan menciptakan kitab suci Lunhai yang dibagi menjadi sembilan alam. Cara semacam ini sangat berbeda dengan cara tradisional, cara yang unik, memiliki esensi spesialisasi di alam rahasia dan kerumitan kitab suci Kaisar, bisa disebut kitab suci. Jika seseorang ingin membuat kitab suci alam rahasia pertama, wajar jika memiliki pemahaman ekstrim tentang alam rahasia ini lautan roda terbagi menjadi roda kehidupan dan lautan penderitaan yang merupakan kebalikan dari kematian dan kehidupan. Waktu itu kejam, dan itu akan selalu mengukir tanda pada segala hal. Pohon memiliki cincin tahunan, dan manusia juga memiliki cincin kehidupan di tubuhnya. Mereka adalah hal yang sama. Jika ingin hidup lama, sering-sering bersihkan dan hapus bekasnya, mungkin ada jalan, tetapi roda kehidupan pada akhirnya akan mengering, dan pada saat itu, seseorang akan meninggal. Dan lautan kepahitan adalah sejenis makna kematian yang berlawanan, yang lahir relatif satu sama lain dan menutupi roda kehidupan banyak bikhu yang berlatih menyempurnakannya untuk mengungkap roda kehidupan. Dengan demikian, adalah mungkin untuk membuka lautan kepahitan, membiarkan mata air kehidupan memancar keluar, membangun jembatan sihir, melarikan diri dari tempat rahasia ini, menuju ke sisi lain, dan mencapai tempat rahasia kedua manusia. Tubuh Langkah-langkah ini, secara umum, adalah empat alam kecil dalam pengertian tradisional lautan kepahitan, mata air kehidupan, jembatan Tuhan, dan pantai lain. Metode Evan bukan lagi memurnikan lautan penderitaan, membangun jalan ilahi, dan melarikan diri dari dunia ini, tetapi berevolusi sebanyak mungkin. Tubuh manusia adalah satu, dengan roh yang murni dan tidak terbagi. Segala sesuatu di dunia berasal dari ini. Diri yang mati, diri sejati, dan diri tahu melantunkan kitab suci dan bersama-sama menjelaskan jalannya. Inilah pemahamannya tentang rahasianya tanah Lunhai. Evan menganggap Lunhai sebagai tempat lahirnya segala sesuatu. Dia ingin mengubah Lunhai menjadi asal mula tubuh manusia, sehingga menciptakan kitab suci dan makna, mengembangkan jalan abadi, dan merintis jalan yang unik. Tidak ada lagi empat alam kecil Kuhai, Mingkuan, Shen Kiao, dan pantai lainnya, dia menganggap Lunhai sebagai satu kesatuan dan asal-muasal. Lunhai terletak di bawah pusar, dan juga merupakan bagian terbaik dari garis bagian emas tubuh manusia, secara alami selaras dengan tahu dan merupakan pembawa. Dao menghasilkan satu, dan tubuh manusia adalah satu. Satu kehidupan adalah dua, dua adalah roda kehidupan dan lautan penderitaan, berdiri berhadapan, hidup berdampingan satu sama lain. Sebelum langit dan bumi dipisahkan, vitalitasnya bercampur menjadi satu, yaitu untuk tau. Buka dunia, kembangkan tai chi, hasilkan yin dan yang, hasilkan dua ki, dan berinteraksi satu sama lain. Ini adalah Lunhai yang Yevan ingin kembangkan. Berbeda dari metode sebelumnya, dia akan mempromosikan dengan cara yang berbeda. Dia ingin berlatih Lunhai tai chi, dan menganggap dunia rahasia pertama sebagai tempat di mana segala sesuatu dimulai. Jingyi meraung, kecemerlangan Lunhai luar biasa, Yevan menjadi lebih husuk dan sakral, dan tetap tidak bergerak, alam rahasia pertama yang dia kembangkan sebelumnya dicairkan sedikit demi sedikit dan dicairkan kembali. Jembatan ilahi rusak, sisi lain kabur, roda kehidupan jernih dan cerah, dan lautan kepahitan emas menyilaukan. Keduanya awalnya tumpang tindih dan jatuh bersama. Sekarang mereka terpisah dan berevolusi kembali menjadi dua yin dan ikan yang. Lautan kepahitan emas berbeda dengan lautan kepahitan orang lain, jarang sekali terlihat kematian di saat-saat normal. Namun saat ini, ketika benar-benar tercium dari sumbernya, terlihat kekuatan korosif yang sangat besar. Hidup dan mati saling berhadapan, dan sekarang terwujud, dan keduanya berputar dan beregenerasi. Diagram tai chi menjadi kabur, lautan emas kepahitan, dan roda kehidupan yang jernih benar-benar berubah menjadi dua ikan yin dan yang, saling terkait. Mereka terus berevolusi, menjadi semakin lincah, melahirkan untayan nafas yang berlawanan, dan kemudian mereka menyatu dan harmonis bersama. Cara Yevan Cara Yevan Kitab Suci Alam Rahasia Lunhai baru saja dibentuk, dan secara bertahap disempurnakan dan diubah. Gemuruh Membuka langit dan bumi, Dao melahirkan satu, satu tubuh manusia, dua dalam satu kehidupan, berubah menjadi dua bentuk tai chi. Di lautan roda Yevan, segala sesuatu berada dalam tahap kelahiran kembali, seolah-olah segala sesuatu telah lahir. Misterius dan tak terduga, meluapkan gumpalan energi peri, bertahan di sekitar tai chi, dan terus berputar. Yevan duduk selama beberapa hari, dan mengembangkan taoismenya ke alam terkecil ketiga dari alam rahasia ini, tai chi menjadi semakin nyata, dan seluruh tubuhnya jernih dan bersih. Alam rahasia pertama dibagi menjadi sembilan alam kecil. Setelah ditembus, yaitu ketika alam suci telah selesai, ia akan terlepas dan alam rahasia terbesar kedua dari tubuh manusia akan terbuka. Nyanyian chen, raungan dewa, minuman setan, suara pengorbanan, DLL. Semuanya menghilang, dan berbagai karakter kuno terbang kembali ke tubuh Yevan, semuanya menjadi tenang, dan dia membuka matanya dengan cepat. Menjulang tidak jelas, mata Yevan juga tai chi, cahaya keemasan menyala dan menghilang, dan matanya kembali normal. Hal ini tidak mengherankan, ia menganggap roda laut sebagai asal mula segala sesuatu, dan bila dihubungkan dengan bagian tubuh lainnya, secara alami akan terjadi berbagai transformasi. Akhirnya berhenti, apakah kamu ingin membunuhku? Long Ma mengeluh dengan marah. Penciptaan dawa Yevan kali ini benar-benar mengejutkan, Tuhan merasakannya, dan mengirimkan banyak penglihatan, beberapa di antaranya langsung menyerangnya, dengan kekuatan yang menakutkan. Khawatir akan diganggu dan diganggu selama proses pencerahan, Long Ma bertarung dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya berlumuran darah, bahkan dua artefak suci dihancurkan. Pada akhirnya, itu mengorbankan kuali dari semua hal ibuki yang telah diberikan Yevan sebelumnya, dan baru kemudian memblokir gelombang demi gelombang serangan. Yevan juga terharu saat mengambil kembali tripodnya, tanpa diduga, dia menciptakan hukum di dalam hatinya dan mengembangkan caranya sendiri, namun dia dihukum dengan berat. Long Ma menunjukkan ekspresi bermartabat, dan berkata, ada apa denganmu, nak, apakah kamu dilahirkan bukan untuk diperlakukan oleh Tuhan? Aku pikir kamu akan menderita malapetaka dan menjadi abu cepat atau lambat jika kamu terus seperti ini. Yevan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, di mana dunia ini? Kehendamacam apa yang ada di sana? Itu hanya membawa tahu dan meniru hukum dunia. Semuanya baru saja lahir karena hatiku. Long Ma adalah tertegun sejenak, lalu berteriak, semuanya lahir karena hatimu. Bisakah kamu benar-benar tak tahu malu? Di kejauhan, banyak binatang purba dan burung liar semuanya gemetar. Ketika Yevan menciptakan tahu, beberapa makhluk kuat lewat oleh dan semuanya tertahan. Mereka tidak bisa bergerak sampai saat ini dan pergi dengan gemetar. Dalam beberapa hari terakhir, suasana bintang kuno ini aneh dan jelas sedikit gugup menurut pengamatan Long Ma beberapa hari yang lalu, mungkin mengandung banyak niat membunuh. Semua orang menumbuhkan diri mereka sendiri. Ada desas-desus bahwa alam semesta ini akan kacau balau dan jalan kuno umat manusia mungkin akan terputus. Ribuan pasukan yang dipimpin oleh roh kudus akan datang. Yevan terdiam. Saat dia masuk kota, dia mendengar beberapa berita dan sekarang tampaknya hal itu sangat mungkin menjadi kenyataan. Dalam konteks ini, setiap orang perlu meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin untuk mengatasi kemungkinan perang yang akan datang, jika tidak maka akan sulit untuk bertahan hidup. Jalan kuno ini penuh dengan bahaya, tetapi mungkin juga terdapat lebih banyak peluang. Saya melihat bahwa setelah Anda tercerahkan, Anda tampaknya memperoleh banyak hal. Apa manfaatnya? Long Ma bertanya. Yevan berkata, memang benar saya telah memperoleh banyak. Sekarang saya membutuhkan kekuatan asli yang berlawanan dari terang dan gelap, yin dan matahari, hidup dan mati. Begitu saya mendapatkannya, saya dapat membuat kemajuan pesat. Long Ma membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan kaget, seni sihir macam apa yang telah kamu latih, kamu tidak boleh gila, kan? Menghembuskan dua sumber dao yang berlawanan secara diametral, kamu akan hancur berkeping-keping di setiap kesempatan dan milikmu tubuh dan jiwa akan hancur. Tapi kamu, ini tidak sejalan dengan akal sehat untuk dapat menerobos dengan cepat seperti ini, tidak ada keraguan bahwa itu sangat cocok untukku, kamu tidak perlu khawatir. Kamu bilang kamu menciptakan jalanmu sendiri dan menulis kitab peri. Long Ma hampir menggigit setengah lidahnya. Terlihat seperti hantu. Dia tahu bahwa Yevan merabah-rabah jalannya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah pencerahan, dia dapat mencapai langkah ini sekaligus dibandingkan dengan kitab suci kuno, mereka yang selalu menciptakan kitab suci dan makna yang berbeda semuanya menakutkan. Yevan telah menciptakan tahu dan kitab suci alam rahasia pertama telah keluar dan alam rahasia berikutnya akan lebih berbeda. Sejujurnya, agak sulit untuk menulis tentang kultivasi semacam ini dan jauh lebih lambat dari biasanya. Meski ditulis dengan serius, hal semacam ini belum tentu menyanjung. Bab 1292 Gua Kaisar Setan Danau besar Gua Yauhuang tenang dan berkabut, dengan radius ribuan mil, tidak ada makhluk yang berani menerobos masuk. Di tepi pantai, pepohonan kuno menghijau dan penuh vitalitas, dan ramuan tumbuh di tebing dan memancarkan keharuman. Yevan menyadari taoisme puluhan mil jauhnya, dan banyak penglihatan telah terjadi dalam beberapa hari terakhir yang telah mengkhawatirkan naga buaya ekor sembilan di danau, tetapi tidak muncul, dan telah menahannya. Karena melihat kelainan orang di pantai, banyak kitab suci muncul, seperti karakter kuno yang terbuat dari logam berputar di sekitar tubuhnya, pemandangannya terlalu menakjubkan. Naga buaya berekor sembilan adalah binatang suci. Penguasa daerah ini berbeda dari pembudidaya binatang biasa, kekuatannya sangat kuat, dan akarnya yang abadi luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, ia membunuh lebih dari satu orang suci sebelum merebut rumah air ini dan memperoleh warisan kuno, bakatnya membuat banyak binatang purba dari generasi yang lebih tua sangat cemburu. Namun, hari ini ia ketakutan, seolah-olah sedang diawasi oleh binatang buas, dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan seluruh tubuhnya sangat dingin. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan apakah ada binatang yang lebih ganas? Sungguh ironi. Ada darah naga asli yang mengalir di tubuhku. Tidak ada yang tahu potensiku. Aku adalah spesies terkuat di zaman dahulu, tapi sekarang ada makhluk yang ingin memburu dan membunuhku. Buaya naga berekor sembilan marah, dan ia mendayung dari rumah air, bercokol di karang, memperlihatkan tubuh berdaging besar. Seluruh badannya berwarna kuning keemasan, seolah-olah terbuat dari emas, bersinar terang, mata menyilaukan, dan terdapat daya ledak pada tubuhnya. Ini adalah monster raksasa dengan tubuh emas, sisik padat dan kecemerlangan emas, kepala naga asli, tubuh buaya, dan sembilan ekor, panjangnya ratusan kaki. Itu manusia. Buaya berekor sembilan menyipitkan matanya, tubuh emasnya memancarkan seberkas cahaya suci, berbaring di karang, merasa sangat khawatir. Manusia inilah yang telah tercerahkan oleh rumah airnya, tidak pergi selama berhari-hari, dan pergi jauh ke dalam danau, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Orang itu menginjak air, bertubuh kuat, rambut hitam tergerai, bermata dalam, terbang bagai peri, namun tubuh langsing itu seolah mengandung kekuatan yang mampu memurnikan alam semesta, yang membuatnya gemetar. Tubuh Yevan bersinar, damai dan damai, tampak tenang dan terpisah, tetapi memberikan tekanan yang besar, seperti raja peri yang berjalan di atas ombak. Bab terakhir gereja suci, tolong hentikan, manusia. Anda telah memasuki wilayah saya. Ini adalah provokasi dan tidak menghormati saya, kata naga buaya ekor sembilan. Cahaya keemasan bermekaran, dan ketika tubuhnya bergerak, sisik-sisik emas berdentang, dan area besar tenda cerah bertabur, memenuhi udara dengan prestise suci. Yevan tidak berhenti, dan di belakangnya, kuda naga meringkik, melangkah keluar seribu gelombang di hamparan gelombang biru yang luas, bergegas ke arahnya dalam hamparan yang luas. Manusia dan tungganganmu segera berhenti. Aku tidak akan mengganggumu, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar, teriak naga buaya ekor sembilan. Binatang suci dengan sebagian darah naga mengalir di tubuhnya, spesies alien langka yang tersisa dari zaman kuno. Ya, kamu bisa menjadi pelayanku, teriak longma. Kuda jahat, kamu terlalu banyak menggertak orang, aku akan menanggungnya tidak peduli seberapa keras aku bertahan, tetapi kamu terus maju di setiap langkah. Buaya berekor sembilan meraung, dan tubuh emasnya mendidih raksasa seribu mil danau, menyapu longma dan yang lainnya. Pertempuran hebat terjadi, kuda naga dan buaya berekor sembilan bertarung dengan sengit, darah mereka mengalir melalui matahari dan bulan, dan semangat juang mereka membelah langit, ini adalah pertempuran yang mengejutkan dunia antara binatang suci. Buaya ekor sembilan itu mengaum, selama bertahun-tahun selalu menimbulkan masalah, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Beberapa hari yang lalu, ia melahap lebih dari selusin ras manusia yang kuat, dan di antara mereka orang-orang di alam suci menjadi makanan darahnya, jauh dari lawannya. Pakaian berkibar Yevandao dan rambut sebening kristal berserakan di bagian belakang dadanya, dia merasakan ada harta langkah langit dan bumi di tempat ini dengan teknik asalnya, jadi dia mencarinya dengan hati-hati. Harus dikatakan bahwa buaya naga berekor sembilan adalah tunggul yang keras kepala, dan dia bertarung sengit dengan kuda naga untuk waktu yang lama, menguapkan ribuan mil air danau, dan mengubah puluhan ribu mil gunung dan sungai. Menjadi abu, dan itu tidak dikalahkan. Aku tidak percaya pada kejahatan, tapi aku tidak bisa menaklukkan bawahan yang aku sukai, teriak longma dengan kejam. Buaya ekor sembilan bahkan lebih menakutkan, itu adalah binatang suci pendatang baru, yang membuat banyak binatang buas ketakutan, itu tak terkalahkan pada tingkat yang sama dan belum pernah bertemu lawan. Tanpa diduga, ada lebih banyak binatang buas daripada dia, yang bertarung sampai mereka muntah darah dan lolos dari kematian. Delapan langkah naga, naga dan kuda itu berteriak, kuku kuda itu berdetak seperti genderang, langit yang luas runtuh, dan seekor buaya emas besar jatuh ke tanah, berlumuran darah. Bagaimana kalau menjadi pengawalku? Ryoma memicinkan matanya. Bab terakhir dari gereja suci, kamu bermimpi. Buaya naga meraung, dan memuntahkan senjata ajaib, yang merupakan senjata suci, dan itu akan segera dibakar, dan dia lebih baik mati daripada menyerah. Aku tidak akan pernah menghentikanmu memotong dirimu sendiri, tapi setelah itu aku akan melepaskan kulitmu untuk membuat sepatu bot buaya emas. Longma beristirahat. Ini adalah pertempuran milik naga dan kuda. Yevan tidak berpartisipasi di dalamnya. Dia menemukan ketidaknormalan danau besar. Ketika dua binatang buas bertarung barusan, itu menguap sepenuhnya, tetapi diisi dengan air lagi dalam sekejap. Itu adalah gua kuno, dan menyembunyikan harta jenius yang langka. Dia mengamati kekuatan langit dan bumi dengan teknik asal, dan melihat melalui misteri. Begitu dia menunjuk ke bawah, lingkaran sihir tingkat suci runtuh, memancarkan kecemerlangan yang membubung ke langit. Tidak. Naga buaya berekor sembilan berteriak, dan terkejut pada saat yang sama. Yevan benar-benar menghancurkan lingkaran sihir kuno dengan satu jari, yang hanyalah energi pedang yang mencapai langit. Ada beberapa alat ajaib di dalam gua bawah air, serta beberapa metode penanaman binatang suci, dan bahkan teknik rahasia tertinggi untuk memadatkan darah naga dan berevolusi menjadi naga sungguhan. Ini mengejutkan naga dan kuda, dan mereka terkejut untuk sementara waktu, setelah menekan naga buaya berekor sembilan, mereka menyaksikan dengan penuh semangat dan menghargai metode kuno ini. Yevan melihatnya sekilas, berpikir sejenak, dan menuliskan beberapa metode yang dapat digunakan, metode budidaya binatang lain tidak berguna baginya. Dia berjalan maju di dalam gua air, datang ke bagian terdalam dari gua kuno, berdiri diam di depan dinding batu untuk beberapa saat, mendorong keluar dengan kedua tangan, dan mendorongnya dengan kekuatan ilahi yang mencengangkan, terdengar suara tumpul, dan tembok batu dipindahkan olehnya. Ada juga gua di gua kuno yang bahkan lebih misterius, ribuan tahun telah berlalu, dan gua ini belum ditemukan hingga generasi buaya berekor sembilan. Naga buaya berekor sembilan di rumah gua luar tercengang, rumah air telah ada selama bertahun-tahun, dan generasi yang terhormat telah berubah, tetapi mereka belum menemukan rahasia intinya. Terlihat jelas bahwa petak-petak sinar warna-warni memancar keluar, memancarkan warna-warna keberuntungan, melewati rumah air dan meluap ke danau besar, mewarnai langit dengan kecemerlangan. Belum lagi kuda naga dan naga buaya berekor sembilan yang sudah dekat, bahkan biksu lain di kejauhan pun bisa tahu pasti ada harta karun kuno yang lahir. Buku Surgawiras Monster Kuno Naga buaya ekor sembilan berteriak, matanya merah, dia menjaga gunung harta karun dengan tangan kosong, tetapi dia tidak mendapatkan hal yang paling penting, dia tidak tahu itu ada harta karun hanya beberapa meter jauhnya. Ini adalah sembilan buah giyok surgawi kuno, yang masing-masing penuh dengan makna kuno, mengalir dengan perubahan kehidupan, dan dipenuhi kabut kedamaian. Jika Yevan tidak dapat mencapai langit dengan keterampilan asalnya, dia tidak akan menemukan gua bagian dalam ini, lagi pula, itu telah disembunyikan dari banyak generasi. Dia mengeluarkan kesadarannya dan mengamati isi dari kitab suci surgawi klan monster kuno, dan melihat kelompok jejak, sembilan keping batu giyok yang berbeda, merekam metode yang berbeda. Ini mengejutkan Yevan, itu bukan kitab suci kuno yang lengkap, tetapi metode dao yang misterius dan tidak dapat dipahami yang telah lama hilang oleh Yaozu. Misalnya, untuk memurnikan darah, biarkan binatang suci secara bertahap mengumpulkan darah naga, secara bertahap memadatkan dan memurnikannya. Dibandingkan dengan yang terlihat di bagian luar gua, ini jauh lebih sempurna. Ini bukan kitab suci kuno, tetapi itu adalah hukum yang sangat penting bagi monster dan binatang suci, yang mencakup berbagai area dan tidak terbatas pada satu bidang. Ini pasti ditinggalkan oleh Tianjiao dari generasi ras monster. Itu dikumpulkan dan disortir dengan sengaja. Itu memiliki moral yang mendalam. Aku takut bahkan jika dia gagal menjadi kaisar pada akhirnya, dia tidak akan jauh. Pergi. Longma berkata dengan heran setelah menonton. Buaya naga berekor sembilan ingin memakannya, ini awalnya miliknya sendiri, tetapi pada akhirnya, orang luar mengambilnya terlebih dahulu, yang membuatnya merasa tidak rela. Yevan melihat beberapa asumsi dan eksplorasi tentang beberapa tradisi ortodoks yang hilang di Aozhu dalam sepotong batu giyok orang-orang yang tidak tertandingi dan luar biasa tidak akan menyimpulkan hal-hal ini dan pandangan mereka tajam dan berwawasan. Ini mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi kaisar iblis sebelum mereka menjadi tercerahkan dan ketika mereka masih muda. Ini bisa dikatakan sebagai buku yang mengejutkan. Meskipun ini bukan kitab suci kaisar iblis yang sebenarnya, ini mencatat apa yang dia coba-coba ketika dia masih muda, serta beberapa spekulasi, sehingga Anda dapat melihat beberapa pemikirannya. Dalam arti tertentu, meskipun Dharma yang tercatat dalam sembilan keping batu giyok kuno tidak ada bandingannya dan berharga, namun tidak sebaik pengalaman dan deduksi tersebut, ini adalah buku pegangan praktik. Sungguh tak ternilai harganya melihat percikan pemikiran di jalan seseorang menuju kesuksesan. Longma menonton berulang kali dan dengan murah hati menunjukkan beberapa bagian kepada buaya ekor sembilan. Itu benar-benar sebuah balok batu giyok yang ditinggalkan oleh orang yang tercerahkan ketika dia masih muda. Yevan menontonnya dalam diam untuk waktu yang lama, Taoisme tidak terlalu berguna baginya, tetapi pemikiran untuk menciptakan Tao membuatnya merasa sangat luar biasa, ada perasaan melihat lawan dari jarak jauh melalui ruang dan waktu. Generasi Kaisar Iblis Yevan menemukan sebuah tanda, yang persis sama dengan tanda yang dia lihat di Istana Kaisar Iblis Nanling di wilayah Bintang Biduk. Mengenai keberadaan Kaisar Iblis, bahkan Iblis besar Beidou Nanling tidak memiliki cukup bukti, karena dia terlalu tua dan Kaisar King harus menghormatinya sebagai leluhur dan sulit bagi generasi mendatang untuk memverifikasi namanya. Dikabarkan bahwa Kaisar Iblis datang dari kedalaman langit berbintang, memasuki biduk di tahun-tahun terakhirnya, dan tinggal di Nanling. Tidak jarang ras monster mengikuti jalur kuno ras manusia, dan masih terus berjalan seperti Nanyau, hanya karena lebih dekat dengan bintang kehidupannya sendiri. Sama seperti beberapa ras manusia, mereka pada akhirnya akan menginjakan kaki di jalan kuno ras monster, ras dewa, DLL, bagaimanapun, mereka pada akhirnya akan bertemu di satu-satunya jalan kuno yang terakhir. Tentu saja bahaya yang dihadapi dengan cara ini juga sangat besar, jika identitasnya terungkap, serangannya mungkin berkali-kali lipat lebih besar, dan mereka yang tidak menentang langit tidak berani mencobanya dengan enteng. Bagaimana? Maukah kamu menjadi pengawalku? Kamu bisa membaca kitab suci klan monster kuno sesukamu. Longma merayu tanpa malu-malu. Naga buaya ekor sembilan berkompromi dan tentu saja meminta disebut saudara, bukan pengikut. Longma tampak enggan dan berkata, oke, jangan biarkan basis kultifasimu jatuh terlalu banyak ke milikku dan bantu aku menemukan beberapa pengikut binatang suci, semakin banyak semakin baik. Yevan melepaskannya, dewa setan besar dan ditian semua tenang. Jika Ryoma bersedia mengikutinya, dia akan memberikan dukungan. Ada kotak lain dengan vitalitas yang kuat, apa isinya? Longma bingung, dan melihat kotak kayu lain di atas meja batu. Yevan membukanya, dan tiba-tiba nafas vitalitas mengalir ke wajahnya, persis seperti vitalitas yang dia rasakan sebelumnya. Ah, benih? Buaya ekor sembilan berseru kaget. Wah, untung sekali, ada sebuah gua kuno di danau besar ini yang berisi harta karun yang tiada taranya. Cahaya di dalam gua membumbung ke langit yang mengejutkan banyak makhluk kuat di dekatnya. Ini adalah sekelompok penguji manusia. Tiba pertama, salah satu wanita muda dengan wajah cantik berkata sambil tersenyum tipis, saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, Anda segera pergi, dan saya tidak akan mempersulit Anda. Pria lainnya, yang jelas juga tokoh sentralnya, ditutupi dengan lingkaran sihir, dan tersenyum sambil tertawa, berkata, letakkan barang-barangnya, ayo pergi. Bab 1293 Ekaristi akan datang. Kuda naga menunjukkan pancaran kedinginan, kuku kudanya hampir langsung terangkat, tetapi tertahan pada saat kritis, dan memandang ke depan dengan dingin. Keempat pria itu tinggi dan agung, melangkah masuk, mereka semua memiliki aura yang kuat. Dan kelima wanita itu semuanya memiliki wajah yang cantik, rambut mereka seperti sutra, seperti beberapa kupu-kupu peri yang beterbangan, mata mereka mengalir, dan kecantikan mereka luar biasa. Mengapa kamu masih berdiri di sana, masih belum pergi? Seorang wanita yang berdiri di belakang mengerutkan kening, matanya yang indah menatap sembilan keping batu gyokuno di atas meja batu, memperlihatkan untayan kemegahan. Cepat pergi! Seorang pria melambaikan tangannya, seolah-olah dia sedikit tidak sabar, meskipun dia bukan tokoh sentral, dia memiliki banyak aura. Matanya cerah, dan dia melihat benih di dalam kotak kayu, dan dia terkejut. Dari mana datangnya pencuri itu? Wajah Ryoma menjadi gelap. Ini adalah tempat pembuktian kami. Anda masuk ke area ini tanpa alasan dan ingin mencuri harta kami. Apakah masuk akal saat ini? Beberapa orang memandangnya dengan dingin. Aku bicara omong kosong, ini gua ku, jika kamu ingin menjadi perampok, kamu tidak boleh begitu tidak tahu malu. Naga buaya berekor sembilan sangat marah. Itu bukan tunggul yang bagus, ia telah melahap lebih dari selusin orang kuat dari umat manusia belum lama ini, bagaimana ia bisa mentolerir dominasi orang lain di wilayahnya. Ini adalah sekelompok pria dan wanita dengan temperamen yang baik, semuanya dengan penampilan luar biasa, terutama satu pria dan satu wanita yang menjadi pemimpin adalah yang paling menonjol. Pria yang memimpin berbicara dan berkata, area ini memang ditugaskan kepada kami, itu tidak bohong. Sekarang, kami tidak ingin bertarung dengan degabah, silakan segera pergi. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia hanya melihat pada Yevan, mengabaikan kuda naga dan naga buaya berekor sembilan, jelas menyadari bahwa inilah Tuhan yang sebenarnya. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu, kata Yevan dingin. Pria terkemuka itu agung, dengan rambut hitam seperti air terjun, tubuh kuat dan warna perunggu, mata tajam dan serangkaian cincin dewa di sekeliling tubuhnya, sekilas, dia adalah pria kuat yang langka, dengan kabut kecemerlangan suci. Kamu tidak tahu banyak tentang area ini. Mungkinkah kamu adalah peserta pelatihan baru? Dia sedikit mengernyit, matanya menyapu Yevan, lalu menatap Rioma, dan kemudian hatinya bergetar, seolah dia mengingat sesuatu. Wanita yang dipimpin oleh aula suci bagian terakhir, dengan alis yang indah, bibir merah dan gigi putih, dengan lembut membuka bibir merahnya, dan berkata, bintang kuno ini sangat luas, dan ada banyak tanah murni yang cocok untuk budidaya tahu. Area ini berada dalam lingkup tanah dao kita. Omong kosong, ini gua aku, kapan itu menjadi tanah daomu? Itu terlalu menipu. Guaya naga berekor sembilan galak. Mengapa kamu berbicara omong kosong dengan mereka? Di sebelahnya, seorang pria sudah sangat tidak sabar, menatap benih di tangan Yevan menunjukkan sinar keserakahan. Dua wanita lainnya juga terus menatap balok batu Gyo kuno itu, ingin segera mengambilnya sendiri. Sebagai penguji ras manusia, kami tidak ingin kejam. Sebaiknya hindari pertumpahan darah. Jika Anda tidak pergi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar, kata orang lain dengan suara yang dalam. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Aku akan memberimu tiga nafas untuk segera menghilang dari gua, atau kamu akan menanggung akibatnya. Kata seorang pria dengan dingin. Ekspresi Yevan acuh tak acuh, tanpa sedikitpun ekspresi, dia hanya menatap benih itu, mengabaikan kata-katanya. Api menyala di hati Longma, dan dia berkata, apakah kalian semua mengira kalian adalah Raja Suci? Keluar dari sini, atau kalian akan dibunuh tanpa belas kasihan? Itu cukup mendominasi, dan memutuskan untuk bergerak. Kuku, dia berkata, beri aku hard kill sebentar lagi. Buaya naga berekor sembilan adalah jenis binatang aneh terkuat, dengan bakat luar biasa, dan ada darah naga di tubuhnya. Aku menahan amarahku, dan sekarang aku dibuli lagi. Aku tidak bisa menahannya lagi. Itu adalah binatang buas. Tidak ada yang bisa menahannya, dan tentu saja tidak ada yang khusus tentangnya, jadi dia langsung membunuh dan melepaskan serangan. Beberapa ekor naga emas bergoyang, membuat suara angin dan guntur, dan cahaya keemasan meledak, terbang seperti gunung satu demi satu, menyilaukan dan bergemuruh. Yang muncul adalah kartu trufnya, sembilan ekornya bergetar bersama, dan ketika mereka jatuh, lingkaran sihir di dalam gua terhapus, dan langit runtuh. Orang-orang ini menghindar dengan cepat. Salah satu dari mereka melambat sedikit, sebuah lengan meledak dengan letupan, tersapu oleh ekor buaya emas, dan berubah menjadi kabut darah. Niei, hanya seekor binatang buas, berani menyakiti orang, kelilingi tempat ini, jangan biarkan siapapun pergi. Yang terluka meraung. Orang lain di chapter terbaru gereja suci juga memarahi. Ini adalah sekelompok penguji dengan kekuatan yang baik. Satu demi satu, mereka berjabat tangan dan mengorbankan bendera, menyegel danau besar, dan menyerang serta membunuh. Hanya pasangan pria dan wanita terkemuka yang mengerutkan kening, merasa sedikit tidak nyaman, karena mereka menatap Yevan dan Longma, memikirkan rumor yang beredar setahun terakhir. Bintang kaisar yang terkubur. Tubuh suci. Mungkinkah itu benar-benar dia? Keduanya saling berpandangan, terengah-engah. Seekor kuda merah dengan sisik dan tubuh manusia legendaris yang tak terkalahkan. Jika ini benar-benar ini pasangan, maka itu benar-benar pasangan yang tangguh. Mereka mungkin menendang pelat besi, dan pasangan pria dan wanita terkemuka membeku, dan mereka semua merasa sedikit menyesal. Pada saat ini, tanpa membiarkan mereka berpikir terlalu banyak, Longma dan buaya ekor sembilan bergegas menuju spanduk, bergegas, dan memulai pertempuran besar dengan mereka. Ini adalah sekelompok orang yang tidak lemah, dan yang paling menakutkan adalah mereka telah mempelajari lingkaran sihir secara intensif, dan selama pertempuran, mereka telah memasang bendera lapis demi lapis untuk mengepung dan menekan naga. Kuda dan naga buaya berekor sembilan. Pertempurannya sengit. Beberapa formasi suci terbentuk satu demi satu, dan pedangki menyapu, menyebabkan kekacauan. Orang-orang ini agresif, dan mereka juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika tidak mereka tidak akan begitu percaya diri, mungkin kekuatan tempur individu tidak cukup, tetapi evolusi lingkaran sihir ini sangat rumit dan misterius. Boom! Gelombang dahsyat meletus, mengalir deras seperti tsunami, seketika menguapkan danau besar dengan radius ribuan mil, mengubah seluruh dunia menjadi nyala api perak yang berkobar. Piringan perak bercahaya itu pada awalnya seperti bulan yang terang, dan kemudian berubah menjadi matahari yang membara, menyebarkan fluktuasi yang merusak. Senjata terlarang yang tak tertandingi. Teriak rioma, sisik di sekujur tubuhnya melebar, menuangkan udara dingin ke dalam, fluktuasi semacam ini terlalu kuat, jika mengenai tubuh, bahkan jika terbawa, ia harus melepaskannya. Lapisan kulit. Buaya berekor sembilan itu berbalik dan melarikan diri. Ia adalah binatang buas yang ganas, dan tidak pernah memiliki aturan moral untuk menahan diri. Tak satu pun dari kedua binatang suci ini yang menyangka bahwa pihak lain memiliki senjata terlarang yang tiada tara dan sombong, dan fluktuasi semacam ini mungkin bisa membunuh seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka. Melemparkan senjata terlarang seperti itu pasti membutuhkan harga yang tak terhitung, dan biaya sumber daya alam serta harta karun tidak terbayangkan, pada saat ini, senjata itu akan hancur dan terbakar dengan sendirinya, dan orang bijak kuno akan marah besar. Ini dikorbankan oleh pasangan pria dan wanita terkemuka. Selama pertempuran, mereka yakin bahwa ini adalah pria dan kuda dari bintang kaisar terkubur. Kulit kepala mereka mati rasa dan mereka tidak ingin terjerat lagi. Tujuh orang lainnya sedikit bingung, mereka merasa tidak perlu menunjukkan kartu hol mereka begitu cepat, dan saat ini, mereka mendengar transmisi suara dan ingin mundur. Orang-orang ini bingung, meskipun kekuatan kedua binatang buas ini melebihi ekspektasi, mereka bukannya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, jadi mengapa mereka melarikan diri sebelum hasilnya diputuskan. Boom! Terdengar suara langit dan bumi retak. Orang-orang ini dengan cepat memahami mengapa pemimpin pria dan wanita membuat pilihan seperti itu, mereka semua merasa kedinginan dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Orang-orang di dalam gua bergerak dan kekuatan mereka melampaui imajinasi mereka. Ada tripod di kepalanya, roh ibu dari segala sesuatu menggantung, dan ada galaksi demi galaksi, kacau dan berkabut, dan 10 ribu dharma tak terkalahkan. Dia bergegas masuk seperti itu dengan paksa membuka lingkaran sihir satu demi satu dan mengguncang senjata terlarang yang tiada taranya dengan kuat, meninjunya. Pemandangan ini sangat mengejutkan, pelat peraknya bersinar dan sangat mematikan, tetapi terhalang oleh tripod dan tidak dapat menembusnya. Terlebih lagi, tinju emas pria itu menghantam pelat perak dengan kuat, mengeluarkan suara retakan yang jelas, dan dia meledakan perangkat terlarang tersebut. Dengan suara mendengung, langit dan bumi runtuh, bejana terlarang terkoyak, dan api perak mendidih, menyapu 10 arah. Dalam cahaya cemerlang, darah emas melonjak, dan diagram Taiji terbang keluar dari perutnya, berputar dengan cepat, melenyapkan semua jenis cahaya yang merusak. Energi darah emas, kuda bersisik merah, dan kuali ibu dari segala sesuatu, dia berasal dari bintang pemakaman Kaisar, dan merupakan tubuh suci legendaris. Ekaristi dari Sandistar ada di sini. Orang, orang ini ketakutan, dan akhirnya menyadari bahwa mereka telah menendang pelat besi, tidak ada yang berani tinggal lama, dan semua melarikan diri. Pukulan Yevan yang tak terkalahkan menghancurkan keinginan mereka untuk terus bertarung. Kuda naga dan naga buaya berekor sembilan mengikuti di belakang, dan mengejar dan membunuh mereka sepanjang jalan, tetapi kelompok orang ini tidak memiliki keinginan untuk bertarung, dan melarikan diri dengan cepat. Sembilan pembangkit tenaga listrik adalah yang terbaik di area ini, setidaknya dalam radius puluhan ribu mil. Ada beberapa praktisi yang berani memprovokasi mereka, tetapi hari ini mereka dikalahkan sepenuhnya. Pada akhirnya, Yevan secara pribadi menghentikan pemimpin pria dan wanita itu, sementara kuda naga dan buaya berekor sembilan melukai yang lainnya, memotong jalan di depan. Secara khusus, dua orang yang bersumpah dimangsa dalam perjalanan oleh sembilan buaya. Tak satu pun dari orang-orang ini yang bisa melarikan diri, dan wajah mereka pucat, dan mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang belum lama ini, dan semuanya berbulu. Yevan mencari kesadaran spiritual salah satu dari mereka, dan menemukan bahwa beberapa biksu memang telah menyerahkan tanah dan membaginya menjadi beberapa area, tetapi area ini jelas tidak seperti dojo untuk yang kuat seperti yang mereka katakan. Kalian sembilan cukup berani, laki-laki harus memotong dirinya sendiri, dan perempuan harus tetap menghangatkan tempat tidur sebagai roti, kata Longma dengan sengaja. Untuk pertama kalinya, sembilan naga buaya menunjukkan rasa hormat kepada kuda naga, dan berulang kali mengangguk, itu adalah binatang buas, tidak takut pada apapun, dan tidak ada aturan untuk menahannya. Wajah tujuh orang yang selamat langsung berubah pucat, dan salah satu wanita adalah yang paling tertekan, dia terluka parah dan ketakutan, dan langsung pingsan. Yevan menghilang nafas pelan, berbalik dan pergi dengan kuda naga dan naga buaya berekor sembilan. Jalan kaisar kejam, dan ada banyak tulang di jalan. Dia tidak punya pilihan selain bertarung sepanjang jalan. Mungkin di jalan di masa depan, puluhan ribu mayat akan tergeletak di bawah kakinya. Saat ini, dia masih bisa mengendalikannya, tapi dia tidak ingin menyebabkan pembunuhan lagi. Ekaristi bintang kaisar terkubur ada di sini. Berita itu seperti badai, menyapu pegunungan dan sungai dengan cepat, dan danau besar menjadi area terlarang. Semua orang di area ini mundur, dan tidak ada yang berani mengganggu Yevan lagi. Bintang kaisar yang terkubur tubuh suci. Sekarang beberapa orang terlihat baik, beberapa orang tidak lagi kesepian, dan mereka pasti akan datang kepada mereka. Wan ma, untuk menyerang medan bintang ini, yang paling penting bagi kami untuk mengumpulkan kekuatan sekarang. Bab 1294 Awan Yin Yun ini adalah benih berbentuk hati, kusam dan berwarna coklat kekuningan, meski tidak cemerlang, namun penuh dengan vitalitas yang kuat. Apa ini? Long ma memandang dengan penuh semangat. Buaya ekor sembilan sedang ingin menangis. Benih ini benar-benar luar biasa. Diduga sebagai nirvana dari obat ajaib. Awalnya dekat dengan itu, tetapi sekarang tampaknya jauh di ujung dunia. Kenapa aku terlihat seperti benih obat keabadian? Bola mata besar long ma berputar tanpa henti, lalu tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan menggigitnya. Berderak? Buaya berekor sembilan merasakan sakit giginya, dan memandangnya dengan penuh simpati, ada sidik jari di gigi besar long ma, dan hampir putus. Itu menyakitkan bagiku sampai mati. Long ma menyeringai. Itu diam, mencoba menelan biji ramuan yang dicurigai, tetapi tidak bisa merebutnya dari jari Yevan, dan hampir mematahkan giginya sendiri. Itu sebenarnya milikku. Kata buaya berekor sembilan, tidak mampu menahan diri untuk menelan. Yevan berbalik dan melihatnya, dia merasakan ledakan vitalitas, baunya benar-benar seperti obat keabadian, yang membuatnya merasa sedikit melamun. Dia tidak percaya, bagaimana bisa kaisar iblis meninggalkan obat ajaib? Seperti lubang persik, salah, tepatnya, itu adalah biji persik di dalam lubang, kata Yevan pada dirinya sendiri. Kemudian, dia merasakannya dengan hati-hati, memastikannya dengan hati-hati, dan ada cahaya aneh di matanya, dia tahu apa itu, dan itu benar-benar terkait dengan sejenis ramuan. Dia memobilisasi kekuatan sucinya, telapak tangannya penuh dengan sinar cahaya, dan ketika dia tenggelam ke dalam biji, biji kuning kecoklatan itu mengeluarkan gumpalan kecemerlangan surgawi, yang sangat cemerlang. Yevan merasakan aura yang familiar, mirip dengan pohon persik pipih kuno yang dia lihat di Yao Chi, dan berkata, kaisar iblis pernah mengambil ramuan persik pipih. Pohon kuno ditanam dari biji yang mereka hasilkan. Ren Yao Chi merawatnya dengan segala cara yang mungkin, menggunakan susu yang tak ada habisnya dan cairan ilahi untuk mengolahnya, dan tidak mungkin membandingkannya dengan ramuan panpich asli, hanya sebagian dari kemanjurannya. Sebab, setiap elisir itu unik, tidak bisa disalin, dan tidak pernah hidup berdampingan. Ini adalah benih asli dari obat pantau. Bahkan jika inti kuahnya dimakan oleh kaisar iblis, inti yang tertinggal bukanlah hal yang sepele. Longma tidak bisa duduk diam. Buaya ekor sembilan juga menggaruk jantungnya dengan cakarnya, dan menjadi semakin gelisah, dipenuhi penyesalan, menempati kuah selama bertahun-tahun, tanpa diduga kehilangan harta karun. Biji almond dan buah persik biasa perlu diolah terlebih dahulu sebelum bisa dimakan, tidak ada yang tahu bagaimana cara menghilangkan zat berbahaya dalam biji yang menantang surga tersebut. Kenapa kamu tidak mencobanya? Yevan melirik Ryoma dan menceritakan hubungan yang kuat. Ryoma menggelengkan kepalanya kuat-kuat, lucu sekali, jika dia menggunakannya untuk menguji obat, jika dia tidak melakukannya dengan benar, dia mungkin akan berubah menjadi debu, memang benar benih ini mengandung esensi keabadian, tapi setelah meminumnya, dia dapat bertahan hidup. Aku tidak suka biji kering seperti itu, kenapa kamu tidak membiarkan buaya mencicipinya? Desak Longma, ingin buaya berekor sembilan mencoba obatnya. Gigi besarmu hampir patah, bukankah kamu benar-benar ingin memakannya? Aku tidak akan berkelahi denganmu. Buaya ekor sembilan memiliki raut wajah yang sederhana dan jujur, dan dengan sangat tepat mengatakan bahwa ia akan memberikannya. Ke atas, Kuda naga itu menyipitkan mata, menahan keinginan untuk menendangnya. Esensi keabadian terkandung dalam kuahnya. Sebagai perbandingan, meskipun nilai benih ini mencengangkan, namun tidak terlalu bertentangan dengan langit. Oh, Kaisar Iblis mengambil obat ajaib dan meninggalkan inti dengan sia-sia. Benar-benar tidak jujur, Longma mengbumamkan beberapa patah kata. Baluk Giyokuno terpatri di benaknya dan naga buaya ekor sembilan, yang membuat mereka mendapat banyak keuntungan. Di antara mereka, metode rahasia pertukaran darah adalah yang paling melawan langit, yang bisa berubah menjadi naga. Sembilan potong batu Giyokuno adalah panen terbesar dari dua binatang suci, yang akan memengaruhi jalur kultifasi mereka di masa depan. Ledakan Di kejauhan terdengar suara angin dan guntur, seperti tabuhan genderang, bercampur hembusan angin kuning, sangat jahat dan berlawanan dengan langit. Nah, apa yang terjadi? Kuda naga dan buaya berekor sembilan bergegas keluar gua bersama-sama, dan Yevan juga mengikuti. Melihat kekejauhan, saya melihat banyak sosok terbang ke arah itu. Ada artefak magis yang mengejutkan, ayo pergi dan lihat. Bab terakhir kuil, fluktuasi yang kuat sangat dahsyat, berasal dari jarak ribuan mil, sekelompok biksu bertempur, dan menyebar ke jarak yang lebih jauh. Apa yang terjadi? Sebuah kapal batu jatuh dari luar domain. Ada banyak angin dan guntur, dan banyak orang mengejarnya. Mendengarkan diskusi orang-orang, Yevan merasa ada sesuatu yang salah, dan tidak dapat membantu melihat ke langit. Mungkinkah terjadi sesuatu di langit berbintang? Perang? Mungkinkah roh kudus memimpin pasukan untuk menyerang? Yang lain juga menunjukkan kekhawatiran. Segera tersiar kabar bahwa ini adalah sebuah kapal batu jauh di langit berbintang. Ketika ia mendekat dan mengintip kota kesepuluh umat manusia, ia digiring untuk memotongnya dengan pedang dan jatuh di atas bintang kuno ini. Tersebarnya rahasia ini membuat banyak peserta pelatihan gugup untuk sementara waktu, perang mungkin sudah dekat, dan rahasia yang mereka dengar sebelumnya mungkin menjadi kenyataan. Benarkah ada roh suci? Ini benar-benar menakutkan. Jika Anda ingin mendobrak jalan kuno umat manusia, kekuatan Anda pasti telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ini adalah suasana yang tidak nyaman. Bahkan para penguji yang menginjakan kaki di jalan kuno menuju langit berbintang tidak memiliki rasa takut dan percaya diri, namun mereka semua berubah warna ketika berpikir untuk menghadapi roh kudus, yang cukup membuat orang putus asa dalam hal alam. 20 ribu mil jauhnya, Raja Binatang Suci mengambil tindakan dan mengambil senjata ajaib dari langit berbintang kapal batu, meninggalkan mayat yang dimutilasi, bukan makhluk dari bintang kuno ini. Beberapa hari kemudian, kerusuhan pecah di pegunungan 100 ribu mil jauhnya, binatang purba bertempur. Kekuatan suci memenuhi daerah itu, dan darah mengalir ke sungai di daerah itu. Ketika penguji ras manusia bergegas ke sana, mereka menemukan bahwa beberapa binatang purba asli yang ramah terhadap umat manusia semuanya telah musnah, dan binatang purba lainnya yang ambisius dan memusuhi umat manusia bangkit. Hal ini membuat orang merasa sedikit tidak pantas. Meskipun ada pertempuran di antara binatang purba, jarang sekali mereka begitu sengit. Sejumlah besar orang kuat mati, dan darah menodai tanah menjadi merah. Mungkinkah ada kekuatan di luar angkasa yang terlibat? Orang yang sensitif itu sedikit gelisah. Jika ini hanya sekedar awan keraguan, maka apa yang terjadi selanjutnya bisa disebut semacam kabut yang menyelimuti hati banyak orang. Di sebelah barat, Raja Binatang Suci yang memerintah suatu wilayah dan telah mencapai pencerahan selama ribuan tahun telah jatuh. Raja Binatang Suci di bintang kuno ini pastinya milik orang kuat di puncak piramida, tapi dibunuh oleh seseorang dan memiliki persahabatan dengan pemandu di kota ke-10. Aku sudah merasakan semacam hal yang tidak menyenangkan, roh kudus di kedalaman langit berbintang akan datang, ini hanyalah bayangan dari tahap awal. Rasa panik merasuki udara? Eksistensi kuat macam apa yang berkumpul di langit berbintang untuk menghancurkan jalan kuno umat manusia? Jika tindakan ini tidak diluncurkan, itu akan sangat mengejutkan. Dalam beberapa hari terakhir, ada berbagai rumor rahasia. Dikabarkan bahwa roh suci yang agung telah lahir di kedalaman alam semesta. Darah dan energinya membelah alam semesta dan matanya menghancurkan langit. Dia begitu kuat sehingga dia tidak bisa lebih kuat lagi. Kota ke-10 hanyalah medan perang dan dia ingin menyapu seluruh bidang bintang. Para penguji meningkatkan kekuatan mereka dan pemandu juga dikirim, meminta bantuan dari kedalaman jalan kuno dan pada saat yang sama berdiskusi dengan Raja Binatang Suci tentang bintang kehidupan ini. Namun beberapa hal yang terjadi selanjutnya membuat orang merasakan krisis yang lebih serius. Binatang purba dikirim dan mulai membantai para penguji suku tersebut. Diakini bahwa kekuatan dari luar wilayah telah menyusup dan bergabung dengan beberapa binatang purba dan awan perang yang menghancurkan dunia semakin dekat. Banyak orang merasa gelisah. Banyak biksu telah sampai pada langkah ini dan sudah memahami bahwa tidak ada harapan untuk menjadi seorang Taoist dan yang mereka percayakan adalah menjadi Raja Suci dan seterusnya. Kini kejadian seperti itu terulang kembali dan sebagian masyarakat ingin segera kembali ke kampung halamannya. Awan menggantung dan berita buruk datang dari waktu ke waktu. Beberapa hari kemudian, salah satu penguji, seorang pria kuat dengan latar belakang yang kuat dan keterampilan luar biasa yang telah mendukung lusinan gerakan di tangan dewa setan besar, terbunuh, dan pegunungan diwarnai merah oleh hujan. Darah Meskipun orang ini tidak membuat kemajuan apapun setelah pertempuran itu dan tinggal di sini dan tidak lagi melanjutkan perjalanan, orang-orang percaya bahwa selama dia lulus ujian di dalam hatinya, kekuatannya akan meningkat pesat. Benih yang kuat baru saja mati seperti ini, tetapi orang suci yang bersaing dengan dewa setan besar lebih dari 20 tahun yang lalu dibantai seperti ini, yang secara alami menyebabkan kegemparan. Banyak orang dalam bahaya karena dalam beberapa hari terakhir, penguji yang kuat mengalami kecelakaan dan meninggal secara tak terduga, yang terlalu abnormal. Banyak biksu kembali ke kota ke-10 menunggu badai datang. Empat hari kemudian, berita yang lebih mencengangkan datang, sebuah gerbang kuno umat manusia jauh di jalan langit berbintang kuno diserang dan diledakan. Itu sangat mengerikan dan mengejutkan semua orang. Bagian dari jalan kuno langit berbintang itu rusak dan tidak dapat terhubung ke jalan depan, juga tidak dapat terhubung ke jalan belakang. Ini seperti badai, orang-orang panik, orang-orang tercekik oleh awan gelap perang yang mendekat, bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Jalan kuno di langit berbintang telah terputus, masih bisakah kita melanjutkan? Kemungkinan besar tidak ada jalan ke depan. Roh suci macam apa ini? Apakah Anda ingin menyerang seluruh jalan kuno umat manusia? Banyak biksu mundur. Ketika mereka tiba di kota ke-10, mereka semua tampak cemas, tidak tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Ada juga beberapa orang yang tidak kembali, takut kota ke-10 akan mengulangi kesalahan yang sama dan menanggung beban kehancuran. Dua hari kemudian, berita lain yang tidak diketahui datang, dikabarkan bahwa bagian lain dari jalan langit berbintang kuno telah rusak dan langit berbintang berlumuran darah. Kabut muncul di benak semua orang, apakah jalan ini masih bisa dilalui? Ini adalah hal yang jarang terjadi pada zaman dahulu. Mungkinkah kelompok penguji mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk maju atau jalan langit berbintang kuno telah mencapai akhir zaman dan mungkin terputus mulai sekarang? Dalam suasana yang menyesakan ini, hati Evan juga sangat berat, tetapi tidak ada gunanya khawatir. Saat ini, hal terpenting adalah meningkatkan kekuatannya. Dalam krisis ini, tidak pasti berapa banyak orang yang akan mati. Biji persik pipih ini tidak dapat dimakan dan esensi keabadian dan fragment dao yang terkandung di dalamnya secara alami tidak dapat diakses, tetapi saya dapat menyempurnakan vitalitas yang kuat di dalamnya, kata Evan pada dirinya sendiri. Entah itu dia, kuda naga atau sembilan naga buaya, sangat disayangkan keabadian dan pecahan jalan adalah bagian paling berharga dari ramuan itu. Vitalitas biji persik pipih cukup kuat, hal ini jarang terjadi di dunia. Evan membutuhkan kekuatan lawan untuk menerobos. Sekarang dia memiliki kekuatan kehidupan, dia secara alami membutuhkan kekuatan kematian. Longma sangat skeptis dan tidak terlalu percaya pada keterampilan surgawi yang dia ciptakan dan mengingatkannya beberapa kali untuk tidak main-main. Pada akhirnya, buaya naga berekor sembilan memikirkan suatu tempat, berpikir bahwa itu berisi energi kematian yang agung yang mungkin membantunya berlatih dan memimpin jalan. Kamu tidak perlu khawatir. Ada dua kekuatan yang berlawanan. Aku bisa menerobos dan menjadi lebih kuat. Evan sangat percaya diri dengan caranya menciptakan. Sekarang seluruh jalan kuno diselimuti hal-hal yang tidak menyenangkan, dia perlu meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Bab 1295 Dayuwepo Dayuwepo, ini adalah lereng yang tidak curam, berbentuk bulan sabit. Itulah asal-usul namanya, terlihat sangat terpencil, tidak ada rumput, dan medannya luas. Menurut legenda, tempat ini dulunya adalah tempat binatang purba mendekati para dewa, namun entah bagaimana telah berevolusi menjadi seperti sekarang ini, tidak bernyawa. Baik siang maupun malam, selalu kelabu dan berkabut, pemandangannya redup, dan dalam keadaan mengantuk. Yevan dan yang lainnya menginjakan kaki di daerah ini, tetapi mereka tidak dapat melihat satu tanaman pun, tidak dapat melihat semut, tidak ada kehidupan, bahkan seekor burung pun tidak lewat di sini. Lereng bulan besar itu sunyi, seolah-olah tidak ada yang memasukinya selama ratusan ribu tahun, itu telah hilang, sunyi, dan menjadi tempat yang sepi. Namun, menurut naga buaya berekor sembilan, tanah lereng ini di masa lalu pasti tidak seperti ini. Ada beberapa anekdot yang diceritakan oleh para penyintas binatang purba bahwa Dayuepo dulunya adalah tempat penting di era Shenhua, dan pastinya tidak tandus seperti sekarang. Apakah ada zaman mitologi? Ini membuat orang bertanya-tanya apa yang terjadi pada Dayuepo hingga menjadi tanah terbengkalai. Tulang seputih salju dan mayat membusuk muncul di tanah dari waktu ke waktu, dikelilingi kabut, jelas sudah tengah hari, namun sepertinya senja akan segera tiba. Tanahnya sangat berawan, Yevan dan Longma berjaga-jaga, mereka tidak begitu nyaman dengan sembilan naga buaya, binatang buas ini berteriak bersalah, mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki niat buruk. Mengetahui asal-muasal Yevan dan Longma, buaya ekor sembilan berubah pikiran dan memutuskan untuk mengikuti mereka, beberapa pemikiran berantakan di benaknya telah disingkirkan. Dengan latar belakang perang yang akan datang di jalan kuno langit berbintang, rasanya relatif aman untuk mengikuti kuda naga kotor dan tubuh suci yang tak terduga. Memanggil Sinar cahaya ilahi melintas di kejauhan, dan meskipun ada banyak kabut menembus kabut, itu masih lolos dari pandangan Yevan. Dia telah disucikan, tubuhnya telah membuka lebih banyak pintu harta karun, dan perasaan spiritualnya sangat luar biasa. Suka 400 mil jauhnya, ada makhluk yang kuat dan gesit yang berubah menjadi seberkas cahaya dan menyapu tanah yang damai. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada makhluk di tempat ini? Longma curiga, takut naga buaya akan membuat jebakan untuk menyakiti mereka. Buaya ekor sembilan juga bingung, jadi dia menjelaskannya dengan sungguh-sungguh, memimpin jalan dan mengejar, mencoba mendapatkan gambaran yang lebih jelas di depan, kabut menjadi lebih tebal dan abu-abu seperti awan timah, dan ada banyak tulang di tanah yang sudah lapuk bila diinjak akan menimbulkan bunyi berderak, terdengar bunyi klik, dan langsung membusuk. Itu serigala batu. Hati Yevan tenggelam menunjukkan ekspresi aneh. Sekarang kota ke-10 dan bintang kuno ini penuh dengan ketegangan dan kepanikan, dan roh kudus akan menyerang di masa depan. Sekarang melihat serigala batu, ini jelas bukan pertanda baik. Roh kudus, yang dibangkitkan secara alami dan dilindungi oleh Tuhan, sangatlah kuat sejak ia dilahirkan. Namun sulit untuk mengatakan bahwa takdir memang demikian, semakin Tuhan menganugerahi mereka, semakin rentan mereka mengalami kecelakaan. Nasib serigala batu ini bernasib buruk, tidak memiliki tubuh manusia, dan tubuh serigala juga memiliki cacat yang besar, terjadi kecelakaan selama proses pembuahan dan jauh dari kesempurnaan agung. Ia hanya memiliki tiga kaki dan ada retakan mengerikan di kepalanya yang mungkin terjadi di dunia ini ratusan ribu tahun sebelumnya. Meski begitu, tubuhnya penuh dengan energi darah yang mengandung lautan luas energi darah suci yang sewaktu-waktu akan tersapu seperti tsunami. Alam suci sangat sulit untuk dihadapi, Longma menunjukkan ekspresi bermartabat. Tidak ada seorangpun yang mau menghadapi roh kudus, hal semacam ini sangat kuat di langit dan ada banyak hukum yang menentang langit. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 800 mil dan secara bertahap mendekati kedalaman Dayuepo, kabut abu-abu menjadi lebih terang dan beberapa pemandangan di Cakrawala Tandus menjadi terlihat. Kastil Kuno Ada Kastil Kuno Ekspresi sembilan naga buaya berubah drastis dan mereka tidak bisa menahan tangisan rendah. Itu adalah kastil tua yang megah seperti kediaman dewa iblis terukir dengan jejak waktu memancarkan suasana megah dan megah dan terletak di tanah. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada makhluk hidup di Dayuepo? Longma meragukannya lagi. Menurut apa yang saya tahu itu benar. Namun itu jelas agak aneh sekarang. Sesuatu telah berubah. Saya memikirkan beberapa legenda. Naga buaya ekor sembilan tampak tidak pasti. Legenda jangan bilang itu terkait dengan zaman mitologi. Kuda naga menyipit padanya ya ini terkait dengan ini. kesembilan naga buaya menunjukkan ekspresi serius. Kalau begitu beritahu aku dan dengarkan Yevan memberi isyarat agar dia mengatakan yang sebenarnya. Dayuepo adalah tempat yang aneh berisi rahasia tertua dari bintang kuno ini pasti ada beberapa rahasianya. Menurut legenda lama setiap puluhan ribu tahun ketika ada retakan di kuburan dewa dan hantu itu akan disertai dengan pemandangan yang tidak biasa seperti kastil yang megah. Naga buaya berekor menceritakan beberapa anekdot dia tahu. Ini adalah tempat terbengkalai dengan sejarah yang sangat kuno dan sangat sepi pada hari kerja hanya ada kabut kelabu dan keheningan yang mematikan. Hanya di zaman khusus akan ada pemandangan aneh perwujudan berbagai monumen kuno DLL. Karena ada desas-desus bahwa ada masa lalu yang gemilang di zaman mitologi tidak sulit bagi orang untuk memikirkannya. Tempat ini mengubur masa lalu mengubur segala sesuatu dari zaman mitologi hingga zaman kuno. Namun, sebagian orang percaya bahwa hal-hal mengerikan di kuburan hantu memiliki rahasia yang tidak diketahui dan itu belum sepenuhnya berakhir. Kalau ada yang menerobos masuk, mungkin bisa mendapat sesuatu, mungkin rejeki besar. Tanah kuno yang tertutup debu, Yevan berkata pada dirinya sendiri, dia memikirkan banyak hal. Di kedalaman alam semesta, roh kudus akan memimpin ribuan pasukan untuk menyerang jalan kuno umat manusia. Satu atau dua kota suci telah diledakan dan jalan kuno telah rusak. Tidak ada perang tanpa alasan, entah karena kebencian atau karena kepentingan untuk merencanakan sesuatu. Melihat serigala batu datang ke sini untuk menjelajahi jalan saat ini, Yevan memiliki alasan untuk percaya bahwa segala sesuatunya menjadi semakin rumit dan rencana roh kudus untuk menyerang jalan kuno umat manusia tidaklah kecil. Umur mitologi sangat panjang dan banyak tempat terlantar, tempat ini harus menjadi salah satu tujuan roh kudus, bukan satu-satunya. Jika Anda ingin datang di jalan kuno, tidak akan ada terlalu sedikit tempat seperti ini. Apa yang dicari roh kudus? Yevan berkata pada dirinya sendiri. Kesembilan naga buaya ini sudah banyak terlihat, karena bintang purba ini mempunyai warisan yang luar biasa dan selalu cocok untuk budidaya taoisme, tidak pernah surut, banyak mendengar rahasia dari para pendahulunya. Saya telah mendengar bahwa di zaman mitologi sebelum zaman kuno, ada teknik kuno yang memungkinkan kurangnya roh kudus untuk mencapai kesempurnaan melalui upaya yang diperoleh. Itu adalah saat di mana Anda bisa dekat dengan para dewa. Roh kudus yang muncul di kedalaman alam semesta, apakah sedang mencari hal-hal ini? Hal ini mengkhawatirkan dan meresahkan. Itu adalah jalan kuno milik umat manusia. Menurutku kekuatan umat manusia tidak akan pernah lemah. Seseorang seharusnya sudah melihat tujuan dari roh suci. Sekarang kita tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Yang paling penting adalah untuk meningkatkan kekuatan kita. Mereka berkata berbisik secara rahasia, sambil menyelinap dan menghilang, mereka berjalan maju tanpa suara dan sampai ke kedalaman Dayu Epo. Kastil kuno itu sangat besar, megah, tak terbatas dan tidak jelas, dan ada semburan suara menderu seperti dewa dan setan yang tak tertandingi dan menakutkan. Namun, beberapa kali mereka mendekat, kastil menjadi gelap dan menjadi tidak stabil, berubah menjadi hantu, sehingga mustahil untuk dimasuki. Hal yang sama berlaku untuk Serigala Batu di depannya. Dia telah mencapai pusat lereng tanpa hasil setelah banyak upaya. Ada gerbang besar di sana. Patung Baisang dibuat khusus untuk para dewa dan setan. Di balik pintunya tidak ada bangunan terhubung dengan kehampaan seolah bisa memasuki dunia lain. Aku mengerti, baik kastil tua tadi maupun sepasang gerbang raksasa adalah pintu masuk yang melaluinya seseorang dapat memasuki kuburan para dewa dan hantu. Naga buaya ekor sembilan terbangun dengan kaget. Lihat, ada lingkaran sihir di sana dan seekor binatang suci sedang menunggunya, kata Longma. Di depan portal besar, ada lapisan garis dao yang tertutup rapat, dihiasi kilatan cahaya, seperti genangan air yang berkilauan yang menghubungkan ke gerbang besar. Itu adalah rubah liar, menjaga formasi, dengan ekspresi fokus di depannya ada altar batu, di mana ada telur dewa emas, anak muda Tyrannosaurus rex, asal telur naga emas. Seekor rubah liar menjaga altar batu dan telur dewa emas diletakkan di atasnya menghadapi sepasang gerbang batu besar, sepertinya sangat aneh. Rubah liar ini sangat kuat, itu adalah binatang suci, dan darahnya tertahan, tetapi auranya yang menakutkan dapat dirasakan oleh orang-orang, jadi tidak perlu menyembunyikan kultivasinya di tanah terpencil ini. Ketika serigala batu tiba di sini, rubah liar segera pergi menemuinya, berbisik sebentar, mengkomunikasikan sesuatu melalui transmisi suara dengan kesadaran spiritual. Jelas, keturunan raja binatang suci tuolan dan Tyrannosaurus rex tingkat Saint Agung ada di sini, hasil kolusi antara pembangkit tenaga listrik di planet kuno ini dan kekuatan roh kudus di luar wilayah, dan itu akan sangat berguna untuk mencurinya. Telur ini tidak sederhana, bahkan kulit telurnya memiliki untayan pola ilahi yang jelas merupakan segel dari petapa agung. Longma terkejut. Bahkan jika mereka adalah binatang suci, keturunan mereka akan berbeda dan sangat kuat, dan tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki tanda ilahi seperti itu ketika mereka berada di dalam telur, hanya ketika mereka dewasa, mereka secara bertahap akan mendekati binatang suci. Sembilan naga buaya berkata dengan suara gemetar, beberapa tahun yang lalu, penguasa bintang kuno ini, Raja Tyrannosaurus tingkat bijak, duduk. Setelah telur ini menetas, setelah bayi Tyrannosaurus lahir, pencapaian masa depan akan terjadi tidak bisa diprediksi. Longma menghela nafas, menggunakan kehidupan orang bijak yang hebat sebagai gaun pengantin, ini jelas bertentangan dengan langit. Saya khawatir justru karena inilah telur dewa ini dijarah dan diangkut ke sini, kata Yevan. Rubah liar melantunkan mantra, altar batu bersinar, dan telur dewa emas tiba-tiba menjadi bersinar dan menyilaukan terdengar suara gemuruh di gerbang batu. Gerbang batu yang terhubung ke kuburan dewa dan hantu bergetar hebat mengeluarkan suara gesekan dan kekuatan besar mendorongnya, menyebabkannya bergerak perlahan dan muncul celah. Mereka ingin membuka tempat pemakaman di zaman mitologi? Yevan berubah warna. Tempat ini jelas merupakan tempat terbengkalai yang mengerikan. Menempati posisi yang menguntungkan, dia memberi isyarat kepada kuda naga dan buaya berekor sembilan untuk bubar, bersiap untuk memblokir mundurnya serigala batu dan rubah liar. Bab 1296 Pemakaman Dewa dan Hantu Di tengah Dayu Epo, tempat pemakaman para dewa dan hantu, medannya terbuka, tanpa kemiringan, dan kabut sangat tipis. Bab terakhir dari tempat kudus sepasang pintu batu besar mengeluarkan suara berderit dan perlahan bergerak, celah muncul, dan asap tipis yang menakjubkan keluar. Kabut putih itu seperti kabut peri, kabur, mengalir keluar dari celah gerbang batu, berkabut dan lincah. Ini adalah pemandangan yang aneh, lapisan pola dao di dekatnya berkilauan, telur Tyrannosaurus emas di altar batu menyilaukan, dan gerbang batu itu sangat mengerikan. Menghadapi gerbang batu yang dipenuhi kabut putih, seekor rubah liar mempersembahkan korban di depan altar batu. Serigala batu juga sangat terganggu, menggeram dengan suara pelan, berjalan mondar-mandir, menjaga samping. Tempat pemakaman para dewa dan hantu. Di balik gerbang batu terdapat tanah terlantar yang termasuk dalam zaman mitologi sebelum zaman kuno. Waktu yang begitu lama telah berlalu, dan tidak ada yang tahu seperti apa situs bersejarah itu, serigala batu dan rubah liar sangat gugup, menunggu dengan cemas. Di balik gerbang batu besar, gumpalan kabut periputih muncul, dan tidak ada perubahan lain, membuat orang bingung dengan situasinya. Serigala batu mengeluarkan geraman rendah, meledak dengan energi darah yang mengerikan, ia melangkah melintasi pola dao yang berkilauan, datang ke gerbang batu, mengulurkan cakarnya, dan mendorong ke arah gerbang batu. Ledakan Seperti gunung yang bergerak, gerbang batu perlahan terbuka, dan celah tebal muncul, memungkinkan tiga kuda lewat berdampingan. Tapi itu jauh dari terbuka sepenuhnya. Rubah liar mencondongkan tubuh ke depan dan bertukar pandang dengan serigala batu, mereka penuh dengan kemegahan suci dan memancarkan kekuatan yang kuat, dan mereka bahkan tidak memasuki pintu dalam sekejap. Mereka masuk, apa yang harus kita lakukan? Buaya ekor sembilan mau tidak mau ingin segera masuk juga. Waktu yang begitu lama telah berlalu, dan tanah tua zaman mitologi telah muncul kembali di dunia, tetapi semua kultifator, es, tidak ingin masuk dan melihat apa yang terjadi jika ada artefak kuno yang tertinggal, pasti akan mengejutkan orang-orang. Langit. Tunggu sebentar, saya pikir mereka hanya menjelajahi jalan, tidak berani masuk lebih dalam, kata Yevan. Wow. Tiba-tiba, serigala melolong dan rubah melolong, dan Shenghui bergegas keluar. Sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi di dalam. Kedua binatang suci itu meraung dan bertarung dengan sengit melawan sesuatu. Tidak mungkin, bertahun-tahun telah berlalu, zaman mitologi telah lama berdebu, dan masih ada makhluk di dalamnya. Mata longma melebar karena terkejut. Semua ini terlalu sulit dipercaya. Belum lagi rubah liar, tapi serigala batu jelas merupakan keberadaan yang menakutkan, dan hanya ada sedikit lawan di antara para orang suci. Orang-orang suci kuno yang biasa hanya bisa jatuh ketika berhadapan dengannya, karena ia dikandung oleh langit dan bumi. Setelah beberapa saat, serigala batu itu berlari keluar, hampir terpotong menjadi dua, dan setengah kepalanya terpotong, lukanya sangat serius. Meskipun memiliki tubuh batu, darah lahir di dalam tubuh, cahaya suci bersinar di mana-mana, darah menetes, mengerikan. Kemudian rubah liar tersebut melarikan diri, dengan puluhan noda darah di sekujur tubuhnya yang masing-masing memotong bagian vitalnya, tubuh binatang suci itu hampir terkoyak, dan darah suci mengalir. Kedua binatang purba yang kuat itu sangat lelah dan mengkonsumsi banyak darah, tubuh mereka kejang-kejang, dan mereka keluar dengan gemetar. Semangat juang yang tak terkalahkan, tempat pemakaman di zaman mitologi ini pasti memiliki apa yang Tuhan butuhkan. Serigala batu meraung, dan mengalir dengan darah suci untuk menyembuhkan tubuh yang terluka. Berdengung Tiba-tiba, langit dan bumi meraung, dan seekor naga buaya diselimuti miliaran cahaya keemasan, menghantam seperti gunung emas, menghancurkan ruang hampa, dan menembak serigala batu. Retak, cakar emas seperti bukit dari sembilan naga buaya sangat kesakitan dan hampir patah. Tapi saat ini, serigala batu hampir merobek lengan buaya, yang mengejutkannya, silsilah roh suci di luar wilayah itu sangat langka seperti bulu burung finiks, dan masing-masing dari mereka adalah Tuhan yang tiada taranya. Ah! Serigala batu meraung, menelan gunung dan sungai dengan amarah, langit langsung meledak, darah mengalir melalui matahari, dan langit pecah inci demi inci. Di bawah kekuatan sucinya yang kuat, tidak ada yang bisa dilawan. Naga buaya berekor sembilan terkejut, dan sembilan ekor naga emas itu terayun, berubah menjadi pedang peri yang tiada tara, berdentang, berputar-putar dengan energi kacau, dan menebas. Bang! Bang! Sembilan ekor raksasa emas itu sepanjang gunung, dan masing-masing sangat tajam, namun, ketika cakar serigala bertabrakan, mereka hampir patah dan berdarah. Buaya ekor sembilan meraung kesakitan, mundur dengan mantap, tetapi tidak bisa menghentikan makhluk batu ini, celahnya terlalu besar. Makhluk yang dibesarkan oleh langit dan bumi memang kuat, bantu aku secepatnya. Bukan karena buaya ekor sembilan tidak cukup kuat, nyatanya ia adalah yang terkuat di antara binatang suci, terutama karena serigala batu dari kedalaman ini. Alam semesta terlalu kuat mendominasi, berani dan tak terkalahkan. Alam serigala batu ini lebih tinggi dari buaya berekor sembilan, dan memiliki inisiatif yang benar-benar tak terkalahkan. Selain itu, meskipun kedua alam itu sama, naga buaya berekor sembilan memiliki darah naga tipis yang mengalir di tubuhnya, jadi sulit untuk memprediksi siapa yang akan mati. Ini adalah kengerian roh kudus. Di antara batu kelahiran makhluk semacam ini, sudah langka sejak zaman kuno, tapi selama ada, pastilah master yang tiada tara. Puff! Di sisi lain, kuda naga menyerang dan membunuh rubah liar, dan berhasil ketika ia muncul, ia menendang tulang rusuk rubah liar dengan kukunya, dan kemudian melancarkan serangan badai. Namun, Ryoma tidak dapat memenangkan pertarungan dengan cepat. Rubah liar adalah binatang purbalicik yang diharapkan menjadi raja binatang suci. Ia bertarung dengan tubuhnya yang terluka, dan berbagai mantra aneh muncul satu demi satu. Yevan bergerak, mengambil langkah maju, dunia berguncang, dan dia bergegas menuju serigala batu. Serigala batu dari luar wilayah ini langsung terkejut, hampir saja hendak membunuh naga buaya ekor sembilan, namun ketika sosok ini muncul, cakar batunya hancur dengan satu pukulan. Ras apa humanoid ini? Ia kurang percaya bahwa ini adalah manusia. Anda harus tahu bahwa bahkan garis keturunan paling mulia dari ras monster pun akan malu dengan tubuh garis keturunan roh kudus. Ledakan Sosok pendukung di sisi berlawanan, pukulan kedua datang, kecemerlangannya cemerlang, seluruh dunia berdenyut dengan langkah kakinya, mengaum dengan tinjunya. Rambut hitam tebal dan mata yang dingin membuat hati silang bergetar, dan dia berjuang keras, menggunakan berbagai hukum untuk melaksanakan pengetahuan tersebut. Retak! Namun, dalam konfrontasi berikutnya, ditemukan bahwa pria ini terlalu menakutkan. Cakar batu memiliki retakan di bawah sepasang kepalan tangan, berlumuran darah, dan hampir hancur. Melihat hal ini, naga buaya ekor sembilan kagum pada Yevan, tidak banyak bicara, dan berbalik langsung untuk membantu kuda naga, dan kedua binatang suci itu bersama-sama menyerga perubah liar dengan latihan ribuan tahun. Siapa kamu? Serigala batu bertanya dengan dingin. Katakan padaku tujuanmu, kapan kamu akan menyerang kota ke sepuluh umat manusia? Yevan bertanya dengan acuh-ta'acuh alih-alih menjawab. Serigala batu berubah warna, menggunakan berbagai teknik kuno, mengaktifkan hukum, lingkaran bulan dewa muncul, menyelimutinya, dan secara instan meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali. Sirius Yayue, yang berada di tengah bulan, cemerlang dan menyilaukan, berdarah dan tirani. Sangat disayangkan ia bertemu Yevan, sebuah tangan besar diturunkan, dan berubah menjadi sangkar, dengan udara kacau muncul darinya, dan cahaya abadi yuan magnetik berkedip-kedip, berkicau, dan itu sangat misterius. Yevan meraihnya dan menghancurkan tubuh pelindungnya, Shenyue, sambil mencoba memperbaiki tubuhnya. Au! Teriak Stonewolf, memuntahkan sinar cahaya abadi, yang merupakan esensi kehidupannya yang paling orisinal, mengibaskan tangan besarnya, dan melarikan diri. Bang! Namun, yang menunggunya adalah pukulan berat, dan masih tidak bisa lepas. Yevan menyusul seperti dewa dan iblis, meninju, dan angin serta guntur menghancurkan langit. Serigala batu itu meraung dan bertarung terus-menerus. Setelah puluhan tabrakan, ia dipukuli hingga berkeping-keping dan berlumuran darah. Yuan Shen ingin melarikan diri, tetapi sebuah tangan besar menutupinya. Kamu tidak ingin mendapatkan apapun, raungnya, dan dalam pancaran cahaya, roh primordialnya berubah menjadi abu dan bunuh diri. Long Ma dan buaya ekor sembilan pun meraih hasil, menundukan rubah liar yang telah berlatih selama ribuan tahun. Binatang suci ini tidak sekuat serigala batu, dan tidak langsung meledak, dan beberapa berita berguna terungkap. Sayang sekali itu tidak datang dari langit berbintang luar angkasa. Saya tidak tahu kapan roh kudus akan menyerang. Saya hanya tahu bahwa tempat pemakaman di zaman mitologi ini mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan keluarga roh kudus. Itu mencuri telur naga tirani, bekerja sama dengan serigala batu, dan meletakkan pola dao di sini, bekerja sama dengan serigala batu, dan juga ingin memasuki tempat pemakaman dewa dan hantu untuk menemukan artefak kuno di langit. Pada akhirnya rubah liar tersebut ditelan oleh buaya berekor sembilan dan menjadi makanan darah serta nutrisi untuk budidayanya. Keluarga roh kudus terlalu menakutkan. Baru saja, itu hanya serigala dengan tubuh yang hilang, dan menderita luka berat. Itu hampir membuatku benci. Naga buaya berekor sembilan menghela nafas sebentar. Ia memiliki keterampilan yang mendalam, sulit untuk bertemu lawan di level yang sama selama bertahun-tahun, dan ia memiliki reputasi yang baik di antara binatang suci. Hari ini, ia hampir dicabik-cabik oleh serigala batu yang membuatnya merasa frustrasi. Yevan berkata, kamu harus mengerti bahwa itu adalah roh suci yang dikenal sebagai makhluk paling menakutkan, dibesarkan oleh langit dan bumi, tidak peduli siapa yang kalah darinya, tidak mengherankan, selain itu, wilayahnya lebih tinggi dari milikmu. Rubah liar ini diharapkan menjadi orang suci wang, alammu sedikit lebih tinggi dari alam kita, dan kamu dan aku membunuhmu, ini adalah perwujudan dari potensimu. Longma juga berkata, Yevan membiarkan mereka mengikuti di belakang, dengan aura ibu dari segala sesuatu di kepalanya, menjadi tenang dan berjalan masuk melalui celah pintu batu yang tebal. Kabut putih meringkuk, seperti sebidang tanah peri, tidak ada aura pembunuh yang bisa dirasakan, dan tidak ada makhluk menakutkan yang terlihat. Di belakang gerbang batu, di tempat pekuburan dewa dan hantu ini, terdapat kabut putih yang terlihat sangat damai. Pertama-tama, mereka melihat sebuah batu besar dengan bekas pedang di atasnya, yang tertinggal di zaman kuno tahun-tahun tanpa akhir berlalu, melenyapkan gunung suci, dan menguapkan laut, tetapi masih ada. Serigala batu dan rubah liar terluka di sini, menyentuh bekas pedang, dan hampir mati di sini. Anda tahu, itu adalah dua binatang suci yang kuat, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan di sini. Ini adalah tanda pedang menakutkan yang ditinggalkan oleh penguasa tertinggi waktu telah menghapus segalanya, energi pedang dan kekuatan abadi tidak ada lagi, dan yang ada hanya semangat juang yang tidak dapat padam. Long Ma dan yang lainnya memahami kengerian bekas pedang dari kesadaran rubah liar. Jika tidak, mereka akan dihancurkan dan dibunuh oleh niat pedang yang tiada tara jika mereka menyerbu masuk dengan gegabah. Ye Fan menonton di sini diam-diam selama satu jam, dan merasakan niat membunuh yang mendominasi dan ganas, seperti pukulan dari alam bawah Perifinix. Setelah beberapa saat, dia terus bergerak maju tanpa penundaan, ini bukan jalannya, dan tidak cocok untuk kultifasi manusia. Kuda naga dan naga buaya berekor sembilan berdiri di sini siang dan malam penuh, memahami maksud pedang yang tidak bisa dihancurkan, gemetar secara fisik dan mental, seolah-olah mereka sedang mendengarkan kaisar iblis menjelaskan kitab suci yang tak terkalahkan. Ye Fan berjalan di kuburan para dewa dan hantu, menghilangkan kabut putih, dan berjalan maju selangkah demi selangkah, setelah beberapa saat, pikirannya terkejut, dan apa yang dilihatnya sangat mengejutkan. Ada mayat satu demi satu di tanah, berlumuran darah, dan pertempuran sepertinya baru saja berakhir, hanya dalam beberapa mil, dia telah melihat sisa-sisa lebih dari selusin orang suci kuno. Beberapa milik ras monster, beberapa milik ras manusia, dan ada juga roh suci batu yang tidak lengkap. Ketika Ye Fan berjalan mendekat, noda darah merah cerah dan mayat yang memancarkan kekuatan suci semuanya berubah menjadi abu terbang dan berubah menjadi debu di tengah suara langkah kaki. Ini adalah tanah terlantar, milik zaman kuno. Setelah bertahun-tahun, dalam satuan jutaan tahun, apapun itu, ia harus dimusnahkan, bahkan tulang suci yang dikenal sebagai keabadian pun tidak boleh dilenyapkan. Ye Fan menerobos kabut asap dan berjalan lebih dari 10 mil, dan melihat sungai hitam besar mengalir deras, sangat indah, tetapi sunyi, mengalir dari kedalaman kuburan para dewa dan hantu. STX Ye Fan terkejut. Ini adalah air dunia bawah. Menurut legenda, air ini berasal dari dunia bawah. Jarang terjadi di dunia, tetapi di sini berubah menjadi sungai besar. Sesampainya di tepian, ia merasakan dinginnya air sungai yang hitam, jika bukan karena tubuh sucinya, uap air hantu itu pasti akan langsung merusak daging dan darahnya. Setelah beberapa saat, hati Ye Fan terguncang. Dari waktu ke waktu, mayat-mayat mengalir ke sungai STX. Meski sudah membusuk, mereka masih berwujud manusia, dan masih jauh dari berubah menjadi abu. Mayat-mayat yang hanyut ini semuanya adalah orang suci. Bertahun-tahun telah berlalu sejak zaman kuno, dan mereka masih ada di dunia. Apa ujung sungai STX? Ye Fan naik ke sungai. Bab 1297. Ladang di sekitarnya sunyi, dan kabut putih tertinggal, yang tidak sesuai dengan tanah mati ini. Ye Fan berjalan ke sungai STX yang hitam, dan melihat satu atau dua-dua mayat mengambang di tepi sungai dari waktu ke waktu. Tentu saja, tidak mungkin mereka semua adalah orang bijak tua, bahkan di zaman mitologi, tidak banyak biksu yang kuat. Nafas kematian menghantam wajah, membuat orang merasa seperti telah memasuki dunia-dunia bawah. Ye Fan melakukan perjalanan ratusan mil sampai akhir. Ini adalah gunung es, udara dingin bertiup, dan saat ini terus mencair, menyatu menjadi STX, mengalir ke hilir. Di gunung es seputih salju, mayat membeku satu demi satu, mengenakan kostum kuno, dari semua ras, dengan penampilan mati yang berbeda, tampak suram dan mengerikan. Ini adalah tumpukan mayat, dibekukan oleh manusia, membentuk tempat ajaib yang mengerikan. Tepatnya, ini harus menjadi medan perang di zaman mitologi. Selama pertempuran, tiba-tiba membeku dan berubah menjadi puncak es tak berujung saat ini. Siapa yang melakukan ini? Ini seperti master kerajaan melemparkan teknik rahasia tabu, membekukan 3.000 dunia dalam sekejap, membunuh biksu dari banyak ras termasuk orang suci di medan perang pada saat yang sama. Guma Mievan Ada rasa dingin di hatinya, orang kuat macam apa ini? Menutupi langit dengan satu tangan, keberadaan yang tak tertandingi di zaman mitologi membuat orang gemetar. Ada yang salah, sungai STX berwarna hitam dan penuh dengan nafas kematian, dan meskipun gunung es ini telah membekukan para biksu yang padat, warnanya putih bersih. Mievan pergi, memasuki puncak gunung es, melihat ke bawah, dan akhirnya melihat alasan sebenarnya. Sumber sungai STX yang dikelilingi gunung es terletak di tengahnya, berwarna hitam pekat, sebenarnya merupakan kolam yang dalam. Tak berdasar, hitam pekat seperti tinta, semburan uap air hitam membubung, dan sesekali mayat berhamburan. Ada kekuatan mengerikan yang meresap ke dalam kolam, seperti sumber kehancuran, penuh dengan nafas kematian yang kuat. Mievan memegang kuali roh ibu dari segala sesuatu di kepalanya, dan setelah mundur cukup jauh, dia menunjuk seperti pedang dan menebas ke depan. CI Cahaya pedang emas menghancurkan langit, dan satu-satunya fluktuasi menyebabkan beberapa gunung es di sekitar kolam yang dalam runtuh seketika, dan cahaya pedang terbelah ke dalam kolam. Ledakan Ada raungan, fluktuasi yang keras, rune muncul satu demi satu, dan kolam yang dalam itu seperti istana kaisar dunia bawah, penuh dengan kematian. Gelombang tinta bergulir kembali, dan kolam yang dalam menguap kering pada saat banyak air terciprat. Pada saat itulah Yevan melihat sebuah sumur yang pasti digali oleh manusia dan terletak di dasar dari kolam yang dalam. Ada sumur ajaib di kolam? Di tepi sumur, ada jejak taoisme kuno. Tampaknya ada seorang tautua yang melantunkan mantra di sana, tetapi menghilang dalam sekejap, dan kemudian menghilang. Hanya ada rune kuno menyegel sesuatu. Yevan menarik napas dalam-dalam dan melihat ke empat bidang, gunung es yang luas itu penuh dengan mayat, saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal di sini, mungkin semua karena mendekati sumur. Apa yang tersegel di dalamnya? Di zaman mitologi, begitu banyak orang yang memperjuangkannya, hanya memikirkannya saja sudah membuat orang gemetar. Sudah lama berlalu, apakah hal-hal di dalamnya telah dilenyapkan, tidak ada yang bisa menghentikan waktu, saya tidak tahu apakah keberadaan sumur ajaib masih bermakna. Yevan menjelajahi dan menghadapi fluktuasi yang mengerikan. Sumur kuno dipenuhi dengan udara hitam dan kekuatan segelnya masih ada. Meskipun jauh lebih lemah dibandingkan dengan sumur kuno, itu tidak dapat dibuka. Yevan tidak punya pilihan selain mundur dan kemudian dia mencoba memecahkan kebekuan dan mencari. Mayat di dalamnya berubah menjadi abu seketika saat bersentuhan dengan udara. Hanya dengan jatuh ke sungai STX, bisa tetap membusuk. Adapun senjata-senjata sebelum zaman dahulu sudah lama rusak dan tidak ada satupun yang dapat bertahan selamanya. Seluruh gunung es, sumur ajaib, dan sungai STX penuh dengan kekuatan maut. Ini adalah tempat Yevan perlu berlatih. Dia menunggu kuda naga dan naga buaya berekor sembilan selama sehari semalam dan mulai mundur setelah mereka tiba. Seperti yang diharapkan dari kuburan para dewa dan hantu, sungguh menakutkan, longa ketakutan. Buaya ekor sembilan juga hampir membatu, ada banyak orang yang sangat kuat di gunung es dan beberapa pasti jauh lebih kuat dari mereka, tetapi mereka semua jatuh di sini. Mungkinkah seorang kaisar kuno benar-benar mengambil tindakan? Semua orang suci tidak dapat lepas dari malapetaka ini dan semuanya menjadi mayat dalam sekejap. Udara mati memenuhi udara, gunung es mencair, dan mayat-mayat terlihat, termasuk orang suci yang perkasa, semuanya dilarikan ke STX. Gumpalan kekuatan kematian memenuhi udara, terbang dari mayat kuno di zaman mitologi, dan memadat menuju Yevan. Meskipun tahun-tahun telah melenyapkan terlalu banyak, tetapi dengan begitu banyak mayat dan begitu banyak mantan kekuatan tertinggi, aura kematian mereka yang terkondensasi bersama masih menghancurkan bumi. Kuda naga dan naga buaya berekor sembilan menyeringai, dan mereka semua terbang menjauh, takut terlibat. Begitu banyak kekuatan kematian sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi genangan darah, bahkan seorang suci pun harus mundur. Yevan duduk bersila di depan kolam yang gelap, tidak bergerak, seluruh tubuhnya diselimuti energi kematian, helai demi helai, tenggelam kelautan rodanya, seolah-olah langit dan bumi sedang dibuka. Di sana, dengan hembusan angin dan guntur. Dapat dikatakan bahwa dia berada di ambang kematian dan jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan menemui ajal. Roda kehidupan dan lautan kepahitan melambangkan hidup dan mati, begitu keseimbangannya rusak, akan sulit bagi kaisar kuno untuk menyelamatkannya. Jiwa Yevan terbenam dalam lautan roda, memahami misteri hidup dan mati, menari dengan kematian, dan mengembara di depan gerbang neraka. Lautan roda menyerap kekuatan kematian dan kabut hitam mengalir terus-menerus, mengubah lautan emas kepahitan menjadi hitam, seperti lautan luas yang melolong. Pada saat yang sama, obat yang berharga sedang naik turun, yaitu benih obat buah persik pipih, yang berubah dari redup menjadi terang dan muncul di lautan roda. Yevan menyerap kekuatan kematian ke dalam lautan kepahitan, dan mengumpulkan vitalitas benih ramuan ke dalam roda kehidupan, membuat keduanya semakin besar, bergolak hebat dan bertabrakan. Kekuatan kehidupan dan kekuatan kematian terjerat bersama membentuk diagram Taiji yang terus berkembang dan menjadi semakin kokoh, seperti harta karun yang disusun dan dibentuk. Apakah dia gila? Setelah menyerap begitu banyak kekuatan kematian, bisakah manusia bertahan hidup? Pada akhirnya, jika mereka tidak mati, mereka harus dihancurkan. Kata buaya ekor 9 kaget dari kejauhan. Yang disebut keberuntungan mencari dalam bahaya, tanpa membayar atau mengambil resiko, bagaimana Anda bisa mendapatkan apa yang Anda butuhkan dengan cepat, kata Longma dengan ekspresi serius. Menguras kekuatan hidup, saya bisa mengerti, apa gunanya menyerap kekuatan kematian, itu akan merusak tubuh. Buaya ekor 9 menelan ludahnya dengan susah payah. Bukan hanya dia, bahkan Longma pun sulit diketahui ada kekhawatiran tersembunyi di hatinya dan dia merasa bahwa keterampilan sihir, Yevan terlalu agresif dalam latihan. Tidak lebih, tidak kurang, selama 9 hari penuh, Yevan menelan vitalitas dalam benih dan sejumlah besar nafas kematian ke dalam lautan roda, tetap tidak bergerak dan bergemuruh di perutnya. Satu demi satu karakter kuno muncul di luar tubuh, memancarkan kecemerlangan ilahi. Dan suara nyanyian bergema, mengguncang dunia. Di dalam perutnya, diagram Taichi mulai terbentuk, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran, kekuatan hidup dan mati bertabrakan, dan ikan yin dan ikan yang dapat menyebar kapan saja dan menyatu. Begitu saatnya tiba, tidak ada gunanya kaisar kuno datang, Yevan akan dihancurkan secara fisik dan spiritual, mengubah dirinya menjadi abu. Selama proses ini, diagram Taichi tidak boleh dihancurkan, sekali hancur akan menyapu tubuh dan pikiran dan akan menjadi sumber kehancuran dan meledak total. Ikan yin dan ikan yang terjerat, sangat tidak stabil, sedikit kemetar, dan hampir meledak. Tetapi pada saat ini, energi kehidupan yang sangat besar dan kekuatan kematian saling terkait, menakutkan hingga ke langit, dan sepotong rune serta karakter kuno tercermin di perut Yevan dan kitab suci yang dia ciptakan dan beredar dengan sendirinya bermanifestasi di dalam dunia. Rusak, akan meledak, dan akan menghancurkan tubuh dan jiwa. Kata naga buaya berekor sembilan dan terus mundur. Ekspresi longa juga berubah drastis, merasakan krisis Yevan, tidak ada yang bisa membantu saat ini, naik mungkin hanya memperburuk kematiannya. Pada saat ini, wajah Yevan dipenuhi dengan cahaya peri, kabut hitam muncul, dan hidup dan mati muncul secara bergantian. Boom! Di lautan roda, kekuatan yindan yang tidak seimbang dan akan hancur, menciptakan krisis yang mengerikan. Cahaya meluap ke seluruh tubuh dan membumbung ke langit. Yevan menghela nafas pelan di dalam hatinya, dia terlalu bersemangat untuk sukses, dan dia terlalu cepat dari waktunya siapa yang tidak akan menghabiskan waktu untuk mengolah alam orang suci, dan hanya sedikit orang yang berani menjadi begitu agresif dan mencari kesuksesan secara langsung. Satu kesalahan di alam orang suci akan membawa mereka ke jurang maut, dan mereka tidak akan pernah hidup lagi, bahkan pahlawan terhebat pun tidak berani tidak sabar di alam ini. Tetapi di bawah latar belakang saat ini, apakah itu jalan langit berbintang kuno atau jalan menuju keabadian, ada krisis besar, dia tidak bisa melompat keluar dari salah satunya, jadi dia hanya bisa memperkuat dirinya sendiri secepat mungkin. yang tertinggi, yang tertinggi dari segala sesuatu di alam semesta. Diri yang mati, diri tahu, dan diri yang sebenarnya melantunkan sutra bersama, dan dia dipaksa ke dalam situasi putus asa. Ia tak menyerah, karena ia menyisakan ruang untuk dirinya sendiri, meski semuanya hancur, akan ada secercah kehidupan, apalagi segala yang ia kuasai. Lunhai, yang dianggap oleh Yevan sebagai tempat lahirnya segala sesuatu dalam tubuh manusia, kini terbuka, kacau dan berkabut, hidup dan mati bertentangan, dan akan bertabrakan dan hancur. Namun, di saat-saat terakhir, teratai hijau yang kacau muncul dari lautan roda, berenang seperti naga sungguhan, memisahkan kekuatan kehidupan dari lautan kematian. Ini adalah teratai hijau di Laut Yevanlun yang lebih banyak dari yang lain, dan terus-menerus berenang saat ini, berubah menjadi lengkungan berbentuk naga. Ledakan Dalam penciptaan dunia, di tengah suasana kacau, roda laut Yevan menjadi stabil, dan teratai hijau yang kacau berubah menjadi garis pemisah yin yang, memisahkan ikan yin dari ikan yang. Ini telah menjadi garis paling kritis dalam diagram abadi Taichi, memisahkan hidup dan mati. Pada saat ini, Yevan membuka matanya dengan cepat, dia tahu bahwa dia telah berhasil dan akan menerobos. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar, tubuhnya bersinar, dan setiap inci daging dan darahnya sangat cemerlang. Sukses, seru buaya ekor sembilan. Kamu tidak akan melewati malapetaka, kan? Longma juga tercengang. Orang-orang di alam bijak harus memiliki dasar yang kuat, dan hanya sedikit orang yang berani maju secara agresif. Tetapi Yevan mengandalkan akumulasi yang begitu kuat untuk menerobos hidup dan mati, dan dia berhasil. Saya ingin menghilangkan kekuatan sekarang, dan saya perlu pindah ke tempat lain untuk melewati malapetaka, kata Yevan. Bukankah kamu sudah mencium kekuatan hidup dan kekuatan kematian? Longma dan buaya ekor sembilan terkejut dan bingung. Saya membutuhkan kekuatan lawan untuk menerobos, tetapi tidak untuk menggabungkan dan memasukkannya. Tahu yang saya kembangkan hanya membutuhkan kekuatan saya sendiri. Saya hanya perlu membuka harta tubuh saya dan membuka pintu ilahi di tubuh saya. Sekarang, Yevan ingin apa yang Anda kembangkan hanyalah kekuatan Anda sendiri. Mata Longma tiba-tiba menjadi panas, dan dia berkata, lalu kekuatan kehidupan yang kamu pancarkan dapat membantu orang lain. Yevan mengangguk dan berkata, akan ada kekuatan hidup yang tak terbatas dilepaskan. Kekuatan kematian yang terkandung, jika dilepaskan jika keluar, bukankah itu akan menjadi pembunuh besar? Naga buaya ekor sembilan memikirkan aura kematian yang agung. Tiba-tiba, ada gelombang mengerikan di kejauhan dan sekelompok makhluk kuat datang dengan cepat. Siapa yang pertama merebut artefak kuno Tuhan? Raungan keras datang, dan seseorang dari garis roh kudus dari luar wilayah tiba. Tidak, perang besar pecah. Kota kesepuluh umat manusia dan bintang kuno ini mungkin telah menjadi medan pembunuhan yang mengerikan. Ayo pergi! Situasi terburuk mungkin terjadi. Inilah pembunuhannya. Bab 1298 Sekelompok makhluk kuat menyerbu masuk dan aura keliaran mengejutkan dunia berubah menjadi semburan, menyapu kuburan dewa dan hantu berdengung. Siapa yang berani datang ke sini untuk merebut artefak leluhur? Di tengah raungan keras, raksasa berlengan delapan muncul dengan urat melilit tubuhnya seperti ular naga, menggembung tinggi dan kuat. Tingginya sepuluh kaki, memiliki total delapan lengan, rambutnya acak-acakan seperti rumput liar, matanya seperti lonceng tembaga, dan menembakkan sinar cahaya yang dingin. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang jelas, dan langit hancur oleh raungan, dan energi darah Tian Linggai mengalir deras, melonjak ke langit, dan energinya menembus Changhong. Ini adalah raksasa yang sangat menakutkan, yang terbaik di antara orang suci kuno, satu-satunya hal yang membuat orang merasa nyaman adalah dia bukan janin batu, bukan roh suci. Raksasa berlengan delapan itu melangkah ke depan, memegang senjata di masing-masing dari delapan lengannya, pertama, kapak raksasa menebas seperti galaksi. Kemudian, tombak besar, pisau panjang terang, dan palu yang dikelilingi oleh listrik ungu jatuh bersamaan, dan mereka menyerang Yevan secara langsung. Om. Yevan memarahi dengan lembut, dan meminum mantra Buddha enam karakter tertinggi, gelombang ombak menyebar, dan tiba-tiba lautan luas mengalir ke depan. Klik. Kapak raksasa yang berkelap-kelip dengan cahaya dingin pecah, lalu tiba-tiba meledak, pecah ke langit, dan gerakan raksasa berlengan delapan itu juga membeku, menerima hantaman yang kuat. Ledakan. Yevan membuat gerakan yang kuat, dia tidak menahan apapun saat ini, dia bergegas maju untuk membunuh, perang yang menghancurkan dunia mungkin akan datang, dia tidak ingin diblokir di tempat yang penuh badai ini. Dia berubah menjadi kurva berbentuk naga, tak terkalahkan. Darah dan daging emas adalah senjata yang paling menakutkan. Tombak tajam, pisau panjang yang cerah, dan palu listrik ungu yang panjangnya lebih dari 10 kaki semuanya berada di bawah daging Yevan. Itu pecah inci demi inci dan menjadi bubuk. Tubuhnya lebih kuat dari bejana suci, diisi dengan kekuatan abadi, dan cahaya keemasannya cemerlang, tak terkalahkan. Dengan sebuah pukulan, Yevan langsung menembus senjata terakhir dari raksasa berlengan delapan dan luo sheng shiel. Dengan sekali klik, tinju emas, yang beratnya lebih dari miliaran dolar, menembus perisai kuno, dan artefak suci itu dengan cepat hancur dan jatuh ke tanah. Raksasa berlengan delapan itu kaget, fisik seperti apa ini? Dia bahkan menghancurkan hartanya satu demi satu, mengubah senjata ajaib yang dilemparkan oleh hidupnya menjadi remah-remah. Ini adalah manusia yang lebih galak dari raksasa mereka, emas dan berdarah, tinju telah mengenai, menyentuh telapak tangan raksasa, menembus dengan embusan, dan darah terciprat kemana-mana. Au. Raksasa berlengan delapan itu meraung kesakitan, semua ini terlalu cepat, lawannya hancur, dan ketika dia muncul, dia gemetar hebat, menembus semua rintangan. Benar sekali, bahkan tubuhnya yang besar pun tertusuk, pertama lengannya patah dan darah mengalir, lalu batang tubuhnya. Yevan berubah menjadi kurva berbentuk naga, dan sosok abadi Taiji bergetar di lautan roda, dan teratai hijau yang kacau bergabung dengan tubuh fisik, untuk sementara meninggalkan sosok tau. Pada saat ini, kurva dao yang dibentuk oleh tubuh daging dan kinglian bergabung menjadi sebuah satu dan berubah menjadi bentuk naga, melintasi langit. Engah! Sejumlah besar darah menghujani, dan raksasa berlengan delapan itu mundur dengan menyedihkan, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya terbelah oleh kurva emas, pecah menjadi beberapa bagian. Ah! Dia mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi, semua ini terlalu menakutkan, dia adalah yang paling cantik di antara orang-orang suci, tetapi dia sangat rentan di depan umat manusia yang terkenal ini. Dengan suara terakhir, kepalanya yang besar meledak, langit berlumuran darah, dan tubuh serta jiwanya binasa. Au! Di belakang raksasa berlengan delapan itu terdapat beberapa binatang buas, masing-masing kuat dan ganas. Dapat dikatakan bahwa tidak satupun dari mereka adalah tunggul yang baik, ini semua adalah binatang suci, semuanya kuat, mereka datang untuk membunuh, darah mengalir, memancar dari tubuh, membubung ke langit. Membunuh! Yevan berteriak keras dan memimpin kuda naga dan naga buaya berekor sembilan untuk bergegas dan meluncurkan pengetahuan. Situasinya kritis. Saat ini, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar, jadi mereka harus segera ditangani. Mu! Seekor banteng raksasa dengan rambut merah darah merang keras, tetapi dalam pertempuran dengan Yevan, ia dihancurkan oleh puluhan tinju emas. Bagaimanapun juga, ia sangat marah dan tubuh sucinya yang kuat hancur berkeping-keping. Puff! Selanjutnya, Yevan melemparkan tangan yang berat dan lima pedang dewa keluar dari belakang dan energi pedang yang kacau keluar, memotong burung suci berkepala sembilan menjadi darah. Bulu beterbangan, darah berceceran, tempat ini menjadi ladang syurah, kuda naga dan naga buaya ekor sembilan juga melenyapkan lawan mereka, beberapa binatang suci yang kuat semuanya terbunuh, tidak ada yang selamat. Ada tiga binatang suci yang terkuat di planet kehidupan kuno ini dan tanpa diduga mereka semua menyerah kepada roh kudus. Bisa dibayangkan betapa kritisnya situasi sekarang, kata naga buaya berekor sembilan. Tanpa penundaan, mereka bergegas keluar dari tempat pemakaman para dewa dan hantu ketika mereka keluar dari gerbang raksasa, Yevan mengambil telur dewa emas dari altar dan menyimpannya. Ini adalah telur dewa yang luar biasa yang berisi buah dao dari kehidupan orang bijak yang agung. Telur itu dicuri oleh rubah liar untuk membuka tempat pemakaman di zaman mitologi. Sayang sekali jika terbuang sia-sia di sini. Hei, situasinya sepertinya tidak seburuk yang kita bayangkan. Setelah meninggalkan lokasi pemakaman dan berjalan keluar dari lereng bulan yang besar di mana tidak ada sehalai rumput pun tumbuh, mereka menemukan bahwa tidak ada perang besar yang menghancurkan seluruh bidang bintang. Mereka melintasi hutan belantara, melintasi daze, melakukan perjalanan ke banyak tempat, mempelajarinya secara mendalam, dan mengetahui bahwa atmosfer akhir-akhir ini menjadi sangat tegang dan perang akan pecah kapan saja. Roh suci tertinggi dari luar wilayah telah memerintahkan ribuan pasukan, dan sekarang tidak ada yang bisa melarikan diri dari medan bintang ini, dan seluruh langit berbintang telah ditutup. Dua hari yang lalu, patung batu yang mengerikan muncul di dunia hal ini telah mengejutkan semua orang kuat dalam ras tersebut, dan makhluk hidup yang tertindas akan tercekik, dan bencana akan datang. Ketika Yevan mendengar berita seperti itu dari beberapa orang kuat, hatinya hancur, bencana akan melanda medan bintang kuno ini. Satu-satunya kabar baik adalah penjaga umat manusia tampaknya telah tiba menghadapi roh kudus tertinggi di langit berbintang. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa roh kudus yang tak terkalahkan tidak segera menyerang. Saat ini, umat manusia tidak tinggal diam. Para pembela telah datang, dan sekarang mereka bermanifestasi mengincar roh kudus. Dalam beberapa hari berikutnya, Yevan tidak memiliki cara untuk memasuki langit berbintang untuk selamat dari bencana, jika tidak, dia mungkin akan bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh roh kudus, dan dia pasti akan mati. Longa berkata, aku harus menanggungnya dulu. Harus ada penyegapan di semua sisi di bidang bintang. Sekarang api perang sudah dekat. Aku tidak tahu situasi tragis seperti apa yang akan kita hadapi. Yevan mengangguk, lalu berbalik bertanya kepada naga buaya berekor sembilan, berkata, saya apakah Anda mendapat kabar tentang orang-orang yang diminta untuk Anda temukan. Sepanjang jalan, dia mengumpulkan informasi tentang Pangbo, Jizi Wei, Nanyau dan yang lain, tapi dia tidak bisa menunjukkannya secara besar-besaran, jadi dia hanya bisa mencarinya diam-diam, karena dia takut orang-orang itu akan membawa masalah. Ekaristi penguburan bintang kaisar telah tiba dan telah disebarkan di jalan kuno langit berbintang, ia berharap orang-orang tua itu dapat mendengarnya dan ia tidak peduli jika terekspos dan menjadi sasaran perhatian orang. Namun, dia tidak bisa membiarkan orang-orang tua itu menjadi fokus perhatian orang, itu akan sangat berbahaya. Naga buaya ekor sembilan menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah bertahun-tahun, siapa yang ingat siapa yang datang ke sini? Saya telah bertanya kepada banyak binatang purba, tetapi saya tidak memiliki kesan apapun menghindarinya dan konflik besar jarang terjadi. Yevan terdiam. Dia diam-diam mengetahui di beberapa kota pertama bahwa Pangbo, Jiziwe, dan Nanyau pasti sedang dalam perjalanan dan dia berpikir mereka mungkin akan tinggal di sini selama beberapa tahun. Sekarang sepertinya tidak sesuai dengan dugaan dan sedikit tipis, orang-orang itu tidak meninggalkan terlalu banyak petunjuk. Mungkin seorang senior bisa mengetahui sesuatu tentang itu, kata Naga Buaya ekor sembilan, itu membawa Yevan ke rawa di sebelah sekelompok danau. Tempat ini berkabut dengan kabut dan rawa sangat sunyi, tidak ada burung dan binatang buas yang berani mendekat dan mereka tampaknya kagum dengan tempat ini. Buaya berekor sembilan berbisik dan berkata, ada seorang senior yang tinggal di sini. Dikatakan bahwa dia tidak bertahun-tahun lebih muda dari almarhum Sagi Agung Tyrannosaurus Lord dan dia telah hidup lama sekali. Hidup. Long Ma terkejut. Hal terkuat tentang ras ini adalah ia hidup jauh lebih lama dibandingkan ras lainnya, kata Aligator ekor sembilan. Seekor kura-kura yang telah hidup selama lebih dari 7.000 tahun hidup dalam pengasingan di sini, mungkin tidak dihormati dalam hal kekuatan saja. tetapi Shoui Wan telah membiarkan naga tirani besar itu tunduk. Klan kura-kura terkenal ini tidak terlalu suka tinggal di gua berlumpur, penuh racun, gelap dan lembab, ia hanya menyukainya. Semuanya berjalan lancar, buaya naga berekor sembilan memohon untuk melihatnya dan memanggil beberapa orang untuk masuk, tanpa mengandalkan identitasnya atau prasangka rasial apapun. Separuh dari hidupku dihabiskan untuk tidur nyenyak dan itulah mengapa aku hidup begitu lama. Jika kamu bertanya padaku, aku khawatir kamu akan kecewa, kata kura-kura tua itu dengan lemah. Itu seperti gunung berbatu, diam-diam berbaring di kedalaman lubang lumpur dan tidak bergerak selama bertahun-tahun, cangkang belakang ditutupi lumut, bahkan rumput liar tumbuh di beberapa tempat. Yevan menghela nafas, memberi hormat dan hendak pergi, hasil ini tidak terduga. Huh, sepertinya aku pernah melihat gadis ini sebelumnya. Tiba-tiba, kura-kura tua itu membuka mulutnya, menunjuk ke sosok Ji Ziwei dalam kehampaan dan kemudian ke kakak laki-lakinya Ji Haoyuwei. Yevan terkejut dan berkata, apa, tolong beritahu saya, senior. Kura-kura tua itu berkata, saat itu, ketika saya terlalu jauh, saya melihat dua orang ini mengejar peti mati kuno, tetapi saya baru saja menangkap seekor melihat sekilas dan melewatkannya. Baik Yevan dan buaya ekor sembilan percaya bahwa kura-kura tua itu pasti seorang tuan, jika tidak, mengapa dia berani melakukan perjalanan terlalu jauh? Kesadaran meninggalkan tubuh, memasuki langit berbintang kosmik, dan menempuh perjalanan jauh, hanya ketika Anda mendekati atau mencapai alam pertapa agung barulah Anda berani mencobanya, yang sangat berbahaya. Lagi pula, kedalaman alam semesta penuh dengan terlalu banyak ketidakpastian, begitu kecelakaan terjadi, itu akan menjadi akhir dari Tuhan. Itu adalah peti mati yang terkubur di atas sembilan langit di zaman mitologi. Sangat menakutkan. Saya pikir seharusnya ada seorang kaisar besar yang terkubur di sana. Saya mencoba menjelajahinya dari jarak jauh, tetapi saya hampir tertelan. Saya hampir mati. Kura-kura tua itu masih ketakutan. Kata, selama proses itu, ia melihat sepasang pria dan wanita mati-matian mengejar peti mati kuno, hanya mendengar beberapa kata dari mereka setelah melihat sekilas, dan kemudian kesadaran spiritualnya rusak, dan itu seperti mengakhiri perjalanan mengembara di dalam. Kekosongan. Apa yang mereka katakan? Yevan bertanya. Void, nenek moyang kita, kita. Mungkin masih menemukan peti mati kuno saat kita berjalan di sepanjang jalan kuno, kata kura-kura tua. Ketika Yevan mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa berhenti berpikir, Ji Zui dan Ji Haoyue berjalan di jalan kuno, dan secara tidak sengaja menemukan peti mati Kaisar Void. Itu adalah hal yang mencengangkan, dan itu sangat menyentuhnya. Yevan masih ingat pemandangan itu, keajaiban yang dia lihat di langit berbintang selama ekspedisi bintang abadi, begitu banyak kapal perang, dan peti mati kuno terkunci, tetapi semuanya runtuh dan hancur. Dia tidak menyangka bulan besar dan kecil keluarga Ji juga bertemu dengan peti mati Kaisar Void di langit berbintang, dan bertemu dengan leluhur mereka. Di jalan kuno langit berbintang, kata Guitua. Bab 1299 turunnya roh kudus. Yevan dan yang lainnya datang ke pegunungan setelah mereka meninggalkan rawa. Vegetasinya jarang, tetapi pepohonannya tinggi dan suci. Tengah. Ini adalah kediaman Raja Bijak Agung dari klan Tyrannosaurus, dan sekarang hanya Tuolan, Raja Binatang Suci, yang tersisa untuk bertanggung jawab. Saat ini sering terjadi Auman Naga, Ratu Tyrannosaurus marah dan sedih, serta telur dewa emas telah dicuri sehingga membuatnya sengsara. Yevan, Longma, dan Buaya Ekor Sembilan berkunjung secara diam-diam ketika mereka memasuki pegunungan ini, semua pembudidaya binatang yang mereka lihat gemetar, yang menunjukkan kekuatan Ratu Tyrannosaurus tuolan ketika dia sedang marah. Saat ini, semua binatang purba di pegunungan ini mengalami kesulitan, mereka takut Ratu Tyrannosaurus tingkat Raja Binatang Suci akan menunjukkan kekuatan mereka dan melenyapkan gunung kuno ini. Yevan dan yang lainnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tuolan baru saja mengusir manusia batu, roh suci ini adalah teman lama suaminya, dan datang dari kedalaman langit berbintang untuk membantunya menemukan putra bungsunya. Ini juga alasan mengapa Yevan dan yang lainnya datang ke sini. Semua ini pasti disebabkan oleh keluarga roh kudus. Mereka dengan sengaja menyebabkan binatang suci dari bintang kuno ini membuat kerusuhan dan bersama-sama memusuhi umat manusia. Itu perlu diekspos. Pegunungannya sangat megah dan di antara pegunungan yang megah, mereka melihat gua suku tiranosaurus Yevan dan yang lainnya diam-diam mengirimkan transmisi suara, memanggil tuolan, tidak ingin mengganggu para pelayan. Kalian sangat berani, berani masuk ke gua klan kami. Tuolan memiliki wajah muram dan tidak memiliki kesan yang baik terhadap umat manusia. Jika bukan karena wajah naga buaya ekor sembilan junior yang luar biasa, dia pasti sudah menelan makanan darah ini hidup-hidup. Yevan tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan telur emas dan cahaya di ruangan gelap itu terang dan energi. Anakku! Teriak tuolan, dengan kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya, memancarkan aura agung yang unik dari Raja Binatang Suci, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya. Apakah Ratu percaya pada ketulusan kita sekarang? Yevan tersenyum. Hal berikutnya sederhana, dia menjelaskan prosesnya secara detail, tanpa syarat apapun, saya yakin Ratu Tyrannosaurus dapat membuat keputusan. Ekspresi tuolan tidak yakin, dan dia berkata, saya sebenarnya mencurigai silsilah roh kudus. Saya tidak menyangka mereka begitu jahat dan menggunakan anak saya untuk membuka kuburan para dewa dan hantu. Penjahat tercelah untuk berdiri dan membantumu menemukannya, kata Longma. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Pada saat kritis, saya akan memberikan pukulan fatal kepada orang-orang yang relevan, kata tuolan dengan tenang. Dia mengungkapkan berita penting kepada Yevan dan yang lainnya, hanya empat hari kemudian, roh kudus akan menyerang dalam skala besar, menghancurkan kota ke-10 umat manusia, membunuh semua umat manusia, dan turun ke planet ini. Menurut rencana, mereka memintaku untuk memimpin semua binatang suci untuk menyerang bersama, menghancurkan jalan kuno di langit berbintang, dan menyingkirkan cengkeraman umat manusia. Tuolan memasang ekspresi mematikan di wajahnya. Membenciras roh kudus yang gelap sampai ke tulang. Ada artefak kuno yang mengguncang dunia yang terkubur di kuburan para dewa dan hantu dan masih ada seni peri. Setelah sekian lama, bisakah itu dilestarikan? Tanya Yevan, merasakan banyak kebingungan di dalam hatinya. Jantung. Di tempat pemakaman di zaman mitologi, bahkan tulang suci pun layu dan berubah menjadi debu artefak magis apa yang bertahan? Yevan tidak bisa tidak memikirkan tulang itu dengan baik. Dia benar-benar tidak tahu apa yang tersegel di dalamnya. Pendeta Tautua yang samar-samar melihatnya melantunkan kitab suci di mulut sumur meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padanya. Tuolan berkata, mereka mencari artefak kuno milik roh kudus. Ini mencatat bagaimana membuat roh kudus menjadi peri dan membangun cara untuk mencapai kesempurnaan. Namun, sulit untuk mengatakan apakah benda itu aktif bintang kuno ini atau bukan. Menurut legenda, ia terkubur di bagian tertentu dari jalan langit berbintang kuno dan lokasi pastinya tidak dapat ditentukan. Naga Buaya Ekor 9 telah mengatakan ini sebelumnya, tetapi sekarang telah dikonfirmasi, Yevan merasa berat di hatinya, saya ingin mencapai kesempurnaan dan berdiri bahu-membahu dengan kaisar kuno. Tidak sulit untuk melihat dari sini bahwa roh kudus adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dan dia ingin melangkah lebih jauh. Yevan mengucapkan selamat tinggal, diam-diam kembali ke kota kesepuluh umat manusia, memberitahu utusan resepsi dan dianugerahi jasa besar yang artinya ujian ini telah berakhir. Namun, tidak mungkin untuk pergi sekarang, langit berbintang terhalang dan orang luar yang kuat mengawasi dan mereka akan menyerang kapan saja. Empat hari kemudian, langit cerah dan biru, tetapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras, seluruh bintang kuno berguncang, dan banyak gunung serta sungai runtuh. Ini seperti pemusnahan, semuanya tak terbendung, semuanya akan musnah, puncak gunung yang besar runtuh, lautan tak berujung naik dan turun, dan tatanan seluruh dunia kacau, seolah-olah akan segera berakhir. Boom! Kekuatan suci tertinggi turun dan sebuah tangan besar menonjol dari medan bintang muncul di langit dan merebut kota kesepuluh umat manusia. Roh-roh kudus, kamu telah melewati batas. Sebuah teriakan keluar dan penjaga umat manusia muncul untuk melawan roh kudus yang menakutkan. Langit runtuh, hantu menangis dan dewa melolong dan pasukan dari luar wilayah turun menyerang dari alam semesta dengan aura pembunuh yang menyapu sepanjang zaman mengejutkan seluruh jalan kuno di langit berbintang. Ras manusia, nasib baikmu telah berakhir. Hidup ini jauh dari dapat dibandingkan dengan ras lain. Kamu ditakdirkan untuk mundur dan ditakdirkan untuk tidak memiliki kaisar yang hebat. Kamu tidak ada hubungannya dengan membangun taoisme dan menjadi abadi. Suara agung datang dan tangan besar itu tidak tahu berapa ribu di langit, menutupi langit, dia memegang kota kesepuluh umat manusia di telapak tangannya. Pria yang besar sekali. Ryoma terkejut. Di langit berbintang kosmik, seorang manusia batu besar muncul, berlumuran darah dan berdarah, membuat seluruh bidang bintang bergetar, matanya sama menakutkannya dengan obor, dia berdiri tegak dan tingginya tidak tahu berapa ribu mil. Ini adalah roh kudus yang perkasa. Dia tidak muncul sampai hari ini, dia mengangkat tangannya untuk menangkap bulan dan memilih bintang, dan dengan peluit yang jelas, meteorit terbang satu demi satu dan beberapa asteroid meledak. Puncak dari orang bijak agung hanya selangkah lagi untuk memasuki alam kuasi kaisar. Orang-orang gemetar dan berseru, banyak dari mereka yang putus asa, bagaimana roh suci seperti itu bisa dikalahkan? Menurut legenda, roh suci yang lahir dari batu sudah langka sejak zaman kuno dan masing-masing tidak terkalahkan di alam yang sama. Manusia batu yang lahir dari langit dan bumi telah mencapai kondisi puncak ini, kecuali ada kaisar semu, atau bahkan pada kondisi yang sama, dia mungkin akan dibenci. Namun, masih ada kaisar di langit berbintang saat ini, meski selalu ada legenda, namun belum ada yang melihatnya. Ledakan sebuah tombak menembus puluhan ribu mil melintasi langit berbintang, menghalangi tangan roh suci, dan mencegah kota kesepuluh umat manusia untuk direbut. Penjaga umat manusia muncul, memenuhi langit dengan gambar Dharma, berdiri di alam semesta seperti pangu yang membuka langit, dengan sepasang sayap finiks kuno berwarna biru di punggungnya yang dapat membelah langit dan bumi. Penjaga umat manusia ada di sini. Tanpa diduga, itu adalah Tawis King Huang. Dia masih hidup dan belum mati. Menurut legenda, dia telah duduk selama 300 tahun dan dia tidak menyangka akan muncul kembali pada saat kritis ini, bergegas dari kedalaman langit berbintang untuk mencegat dan membunuh roh kudus yang kuat dan tak terkalahkan. Duel Puncak Pertarungan Terkuat Tawis King Huang memiliki penampilan yang tampan, mengenakan jubah tau dan tingginya puluhan ribu mil. Dia memegang tombak di tangannya yang akan menjungkir balikan alam semesta, dan asteroid hancur dalam cahaya tombak. Roh kudus terpaksa mundur, melompat ke alam semesta untuk melawannya, untuk sementara melepaskan kota ke-10 umat manusia. Umat manusia bersorak, Tawis King Huang begitu kuat, semangatnya segera meningkat dan dia mampu melawan tentara asing. Mu kelakson serangan terdengar, dan di kedalaman luar angkasa, binatang buas merau, dan awan gelap menutupi bagian atas, semua bergegas menuju bintang kuno di bawah. Ribuan pasukan menyerbu masuk, hanya beberapa roh suci, dan sebagian besar lainnya adalah alien tak dikenal, berteriak untuk membunuh dan mengguncang langit, bergegas ke tanah. Bunuh Lapisan awan timah jatuh ke tanah, seolah-olah seratus ribu prajurit surgawi turun, bergegas menuju gunung dan sungai di bawah dengan momentum yang tak tergoyahkan dan tak terkalahkan. Ini memulai pembantaian. Yevan adalah yang pertama di antara mereka dan diserang oleh sekelompok alien yang kuat. Seorang lelaki batu menguncinya dan berteriak, tanganmu berlumuran darah kami dan kutukan telah dicap ke tulangmu. Roh kudus, siapapun yang melihat ini akan diburu. Satu-satunya hal yang beruntung adalah manusia batu ini, roh kudus, berada di alam suci dan belum dinobatkan sebagai raja, jika tidak, ia akan mendapat masalah besar. Ini adalah ras yang tak terkalahkan, tapi sayangnya sudah langka sejak zaman kuno, senang sekali bisa mengumpulkan beberapa di langit berbintang yang tak terbatas. Bunuh Ada sejumlah besar pasukan asing dan Yevan sangat marah saat ini, dia bergabung dengan kuda naga dan naga buaya berekor sembilan untuk melawan penjajah. Tentu saja, hal yang sama juga terjadi di tempat lain, penguji ras manusia semuanya berperang melawan ras alien, melawan diksu di luar wilayah kekuasaan, dan mereka tidak ingin planet ini ditempati sepenuhnya. Planet kehidupan kuno memiliki arti penting ini bagi ras manapun. Lepaskan, planet ini dilindungi oleh kaisar kuno, dan ada beberapa lingkaran sihir yang tidak akan ditembus, jadi tidak perlu khawatir akan menghancurkannya. Semua utusan penghubung tersipu dan berteriak pada memesan. Ada banyak pasukan alien, tetapi ada juga banyak biksu manusia, setelah persiapan berhari-hari, sejumlah besar orang kuat dipanggil dari bidang bintang lain. Karena jalan ini milik umat manusia, dan di bidang bintang kuno ini, umat manusia adalah penguasa terkuat, dan ini adalah wilayah umat manusia. Langit berlumuran darah, apakah itu kota kesepuluh umat manusia di luar angkasa atau planet kuno? Pertempuran sengit sedang terjadi. Binatang suci juga bergerak, beberapa membantu ras alien di luar wilayah, dan beberapa mendukung ras manusia, dan pilihannya berbeda. Namun, ketika Raja Tyrannosaurus Tuolan diam-diam mengeluarkan perintah, jumlah binatang purba yang membantu umat manusia segera meningkat, auman mereka mengguncang langit, dan pembunuhan menjadi lebih intens. Ini adalah malapetaka. Mayat berjatuhan dari langit satu demi satu. Kekuatan mereka berkisar dari surga kedua sendai hingga surga keempat sendai. Ini adalah medan perang kiamat. Pemandangan kuburan di era mitos hampir muncul kembali, sejumlah besar biksu binasa, dan telah menjadi negeri ajaib tempat hantu menangis dan dewa melolong. Dapatkah Tao King Wang melawan roh suci? Anda harus tahu bahwa ras ini tidak terkalahkan pada level yang sama. Selama pertempuran sengit, orang-orang melihat kelangit berbintang luar dari waktu ke waktu, tetapi sayangnya mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka yang dapat berkultivasi ke alam suci agung, yang tidak luar biasa berbakat, sombong di masa lalu dan sekarang, belum tentu kalah dengan roh kudus. Selain itu, Taoise King Wang telah mengembangkan bentuk dewa, King Wang sejak dia masih muda, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Aku tidak akan kalah. bunuh. Darah memercik di langit dan di tanah, mayat berjatuhan satu per satu, dan tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas. Yevan berlumuran darah, dan dia didakwa di antara ribuan pasukan. Sebuah tripod di kepalanya naik turun. 10 ribu Dharma tidak menyerangnya, dan aliran energi pedang yang kacau jatuh, membunuh banyak ras alien. Dimanapun dia berlalu, darah mengalir seperti sungai, dan tulangnya seperti gunung. Terburu-buru ke tempat pemakaman para dewa dan hantu, dan berhasil membuka lapisan segel pertama. Mari kita semua bertindak bersama dan mengumpulkan lebih banyak darah dan tulang jiwa umat manusia untuk dikorbankan ke sumur ajaib. Roh suci di pasukan alien teriak. Jika Anda ingin membuka segel sumur kuno, Anda perlu mengumpulkan dan mengorbankan hidup Anda. Jika tidak, hantu seorang tau tua yang duduk bersila di sana, melantunkan kitab suci dalam hati, tidak akan mampu menggoyahkannya sama sekali. Tidak diragukan lagi bahwa memenggal kepala orang untuk mengumpulkan jiwa darah adalah cara paling efektif untuk pilihan mereka. Bab 1300 tanah iblis berlumuran darah? Bunuh Ada teriakan pembunuhan di mana-mana di langit dan bumi. Pertempuran itu sangat tragis, dan mayat-mayat di langit padat dan terus berjatuhan. Salah satu medan perang paling kejam di bumi, darah mengalir, dan tulang-tulang ditumpuk membentuk gunung, orang-orang gila dan bertarung dalam darah. Ada roh kudus yang kuat duduk di kota, memimpin pasukan asing dari kedalaman langit berbintang untuk terus memanen kehidupan. Hanya dengan mempersembahkan cukup darah dan tulang jiwa sebagai pengorbanan, sumur kuno di kuburan dewa dan hantu dapat dibuka. Umat manusia secara alami bangkit untuk melawan dan berperang melawan tanah iblis ini, darah memercik satu demi satu dan satu demi satu senjata ajaib dihancurkan. Ini adalah dunia yang berlumuran darah. Jeritan, pecahnya senjata, dan duel mantra sihir luar biasa, menembus hutan belantara dalam api perang, membuat jiwa orang bergetar. Pertempuran di Dayuipo adalah yang paling intens, dan umat manusia telah mengetahui bahwa jika garis keturunan roh kudus ingin membuka segel yang mengerikan ini, itu dapat menyebabkan kehancuran seluruh bintang kuno dan mereka semua berusaha menghentikannya. Pada saat ini, penduduk asli di hutan belantara, semua jenis binatang purba juga berdiri di sisi umat manusia karena mereka takut tempat tinggal mereka akan dihancurkan. Oleh karena itu, menurut legenda lama, tidak boleh ada kerugian di Dayuipo. Segel di kuburan hantu tidak boleh dibuka, jika tidak, seluruh medan bintang akan runtuh. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah sumur kuno di kuburan para dewa dan hantu, tetapi ratu naga tirani tuolan dan beberapa raja binatang suci yang tak tertandingi semuanya tahu bahwa warisan leluhur mereka pasti memiliki kebenarannya. Bunuh bersih dan hancurkan umat manusia di sini. Roh suci yang duduk di kedalaman Dayuipo berteriak. Ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Meskipun belum dipromosikan ke peringkat tinggi raja suci, ia melihat ke bawah kekuburan dan jarang bertemu saingan. Ia dapat membunuh raja binatang suci yang telah tercerahkan selama bertahun-tahun. Roar dia mengayunkan tinjunya, menelan gunung dan sungai dengan amarah dan lautan darah memenuhi udara. Kepala raja binatang suci dihancurkan hidup-hidup di langit, darah raja suci tumpah dan banyak makhluk menjerit. Darah raja suci sebanding dengan senjata tiada tara. Itu menimpa banyak biksu dan menusuk mereka. Ini adalah malapetaka. Yang tidak dimiliki tempat pemakaman para dewa dan hantu adalah darah makhluk hidup. Roh suci ini memiliki mata yang tajam dan gerakannya terbuka lebar. Dia mulai menggunakan darah suci untuk secara tidak sengaja melukai pasukan alien. Dapatkan darah jiwa yang dikorbankan, DLL. Ada teriakan satu demi satu dan perang menjadi semakin tragis. Bunuh Itu masih roh suci seolah memasuki tanah tak berpenghuni. Dia memusnahkan dan membunuh seekor singa dewa dan menyerang dengan kejam. Raja singa, hati-hati. Banyak binatang purba meraung dan bergegas maju untuk menyelamatkan mereka. Jelas sekali. Singa tua ini memiliki prestise yang sangat tinggi. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang terkenal di planet purba ini memimpin banyak binatang purba. Saat ini banyak orang datang untuk menyelamatkannya. Au Dengan auman singa seluruh lereng bulan besar bergetar dan pegunungan di kejauhan meledak singa tua adalah raja binatang suci bertarung melawan roh suci ini. Berdarah Tidak ada gunanya klan roh suci saya meskipun hanya ada segelintir orang tetapi semua orang adalah tuan yang tiada taranya tidak peduli berapa banyak dari anda yang datang ke sini tidak ada gunanya. Tapi itu bisa melawan raja binatang suci yang terkenal dengan taoisme yang mendalam dan ribuan tahun budidaya tersembunyi. Engah Engah Darah berceceran Binatang buas kuno yang datang untuk membantu dihancurkan menjadi bubur olehnya dan gelombang darah mengalir deras yang sangat mengejutkan di depannya hampir tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Bahkan artefak suci itu tidak berguna mereka dihancurkan satu demi satu oleh sepasang tinju batu api dari artefak suci itu berkobar membuatnya seperti dewa yang turun ke bumi. Roh Kudus tidak dapat dihentikan Sangat sulit bagi makhluk semacam ini untuk muncul di dunia tetapi begitu terwujud mereka semua adalah master yang tiada taranya dan orang-orang dengan level yang sama tidak ada tandingannya sama sekali mereka hanya bisa menumpahkan darah dan meminum kebencian. Au Raja Singatua Meraung melihat begitu banyak bawahannya mati tubuh mereka yang terbuat dari emas bersinar terang pertempuran berdarah melawan Roh Kudus menyerang langit dengan marah. Ini adalah Auman Singa yang sebenarnya langit runtuh dan pasukan alien dari kedalaman langit berbintang berjatuhan seperti memanen gandum panen demi panen. Pasukan alien runtuh secara bertahap berubah menjadi kabut darah dalam Auman Singa. Namun Roh Kudus tidak marah dia membutuhkan darah untuk mengairi kuburan para dewa dan hantu bahkan jika itu adalah sekutu tidak masalah jika itu adalah sekutunya. Di matanya ada seberkas cahaya ganas dan dia menjadi semakin tak terhentikan membunuh segala arah. Singa Tua Emas telah melakukan yang terbaik dalam mantra dan keterampilan tetapi dia masih tidak bisa menekan roh suci darahnya sendiri berlumuran darah dan dia tidak bisa melawan roh suci. Dia benar-benar mencoba yang terbaik tetapi legenda roh kudus yang tak terkalahkan sulit untuk dipatahkan. Kamu sangat kuat ketika kamu berkorban satu orang sudah cukup untuk mencapai seratus, seribu, atau seribu. Manusia batu itu meraung darahnya mengalir melalui matahari dan bulan dan dia bergegas ke depan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan biarkan mantra itu mengenai dia dan meraih Singa Tua Emas itu. Raja Singa Tua adalah penguasa di planet purba ini tetapi saat ini dia jelas tak terkalahkan. Puff! Darah memercik dan cakar Raja Singa Abadi yang dikenal sebagai raja dari semua binatang suci dipotong-potong oleh telapak tangan manusia batu itu. Aum raungan nyaring keluar dan pria batu Mopu tercengang meraih tubuh Singa Tua Emas mencabik-cabiknya di langit dengan tangan kosong memercikkan darah dan jatuh ke kuburan dewa dan hantu. Terlihat jelas bahwa potongan-potongan esensi hujan darah terbang menuju sumur kuno menyebabkan semburan asap tipis naik ke sana misterius dan aneh. Ah! Raja Singa Tua sudah mati! Bertarung melawan mereka dan balaskan dendam Raja Singa Emas! Banyak binatang kurba berteriak mata mereka memerah. Memimpin sekelompok pengikut setia. Ah! Pertempuran menjadi lebih intens dan tentara alien menghadapi serangan balik dan pembunuhan paling gila banyak orang terbunuh dan tulang mereka menjadi gunung. Si Shengling Mopu tertawa dengan sedikit kedinginan dan terus membunuh semua jenis Tuan tak terbendung. Tuanku jangan terlalu bersemangat untuk membunuh waspadalah terhadap serangan diam-diam dari Tuan Manusia. Pada saat ini makhluk berkepala tiga dan berlengan enam langkah maju dan berkata jangan khawatir saya memiliki rasa proporsional. Ras manusia ini terlalu lemah untuk melakukan apapun terhadap saya. Kali ini saya harus mendapatkan artefak kuno legendaris. Selama saya mengolah metode di atas ketidaklengkapan yang disebabkan oleh saya kelahiran prematur dapat diselesaikan. Pria batu Mopeu berkata dengan dingin. Ini adalah ikan besar untuk dihormati sebagai Tuan Kecil harus menjadi eksistensi yang sangat dihormati kata Loma diam-diam. Baik dia maupun buai ekor sembilan terkejut karena kekuatan tempur manusia batu ini begitu kuat sehingga dia hampir tak terkalahkan dan bahkan Raja Suci dengan alam yang lebih tinggi darinya bukanlah tandingannya. Yevan berlumuran darah dia membunuh dari pinggiran Dayu Epo hingga ke kedalaman. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat dari ras yang berbeda telah dipenggal dan matanya sangat dingin. Ada sangat sedikit keturunan dalam roh kudus dan ini mungkin keturunan yang dihargai oleh penguasa roh kudus. Kata Yevan. Matanya menjadi lebih dingin. Manusia batu ini tidak bermoral dan kejam. Ada ratusan mayat tergeletak di kakinya dan semua yang mati adalah Tuhan. Awe. Mopu si manusia batu tiba-tiba meraung seperti binatang buas yang terluka, matanya lebih dingin dari ular berbisa. Huo berbalik dan berkata, tanganmu berlumuran darah silsilah roh kudusku. Kamu adalah orang yang dikutuk oleh keluargaku. Kamu harus mati. Sama seperti manusia batu yang kutemui sebelumnya, begitu kamu mendekat, kamu dapat merasakan Tu Yevan membantai roh kudus. Segera terbangun, penuh permusuhan. Yevan kesal setelah bunuh diri dengan serigala batu, hampir tidak mungkin untuk bersembunyi di depan roh kudus dan dia akan segera diperhatikan. Jangan degabah, kamu bukan lawannya, manusia batu ini tidak terkalahkan bahkan di ranah raja suci. Long Ma berhenti. Cepat kembali, kita tidak bisa melawannya secara langsung sekarang. Buaya naga berekor 9 juga berkata dengan cemas. Tentang pria batu ini, jelas bagi semua orang di medan perang, bahkan raja binatang suci yang lebih tua terus-menerus meminum kebencian dan pendarahan. Wugu menjaga di luar dan membiarkanmu masuk. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mopeu, manusia batu, berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan bergegas menuju langit. Ugu yang dia bicarakan adalah manusia batu yang ditemui Yevan belum lama ini dan kekuatan tempurnya mencengangkan hampir tak terkalahkan di alam orang suci. Ayo pergi, seru Ryoma cemas. Hindari ujungnya yang tajam. Buaya berekor 9 juga berteriak. Penuh kecemasan, itu mengakui bakat Yevan yang langka di dunia dan dia pasti akan bisa melawan roh kudus di masa depan tetapi masih terlalu dini. Yevan tidak bergerak seperti batu, tidak tersentak, matanya dingin, melihat pria batu yang datang untuk membunuhnya, dia penuh dengan darah emas dan kemudian mengayunkan tangan kanannya, menghancurkan dunia. Di tubuhnya, energi kematian yang sangat besar seperti galaksi dicurahkan di sepanjang tinjunya, seperti Bimasakti 9 hari yang jatuh. Tentu saja galaksi ini diwarnai hitam, gelap dan menakutkan. Inilah kekuatan kematian yang tak ada habisnya, yang membuat orang putus asa. Aum. Teriak pria batu mopu, kekuatan penghancur ini terlalu besar, membuatnya ketakutan, dan mungkin mencemari tubuh roh sucinya yang abadi. Tidak ada cara untuk mundur, tidak ada cara untuk menghindari, kekuatan maut yang tak ada habisnya ditembakkan, dan ikan yin hitam di lautan Roda Yevan tiba-tiba menjadi lebih jernih, dan sebagian besar energi hitam hilang. Pada saat ini, langit dan bumi pucat, matahari dan bulan gelap, dan tinju kematian seperti bintang laut terlalu mendominasi, menghancurkan orang mati, dan mengguncang raja manusia batu. Ah. Jeritan terus berlanjut, dan pasukan alien menderita kerugian besar, terkikis oleh lautan kekuatan hitam yang luas ini, banyak orang berubah menjadi abu terbang, dan tidak ada kabut darah yang tersisa, dan mereka bahkan tidak bisa berkorban. Manusia batuang mopu berteriak keras, lalu bersenandung lagi dan lagi, setelah beberapa mil jauhnya, seluruh tubuhnya menjadi hitam pekat, terkikis oleh kekuatan maut, dan dia menderita luka berat. Ini tidak bisa dibayangkan, belum lagi Saint Realm, bahkan orang kuat di Raja Suci Realm hampir tidak bisa menyakitinya, pada saat ini, seorang biksu manusia hampir menusuknya. Roh kudus identik dengan tak terkalahkan, namun kini ia hampir hilang, yang membuat Mopu kaget dan marah. Oh! Dia merong seperti binatang buas, darahnya seperti laut, dan dia mengeluarkan semua energi hitam dari tubuhnya, tapi lubang darah di dadanya sulit untuk disembuhkan. Dia sangat marah sehingga dia bergegas menuju Yevan. Tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua dari umat manusia muncul, dan hanya dengan satu pukulan, dia terkejut dan terlempar ke belakang. Utusan kota kesepuluh umat manusia muncul, membloki raja manusia batu yang tak terkalahkan, berperang melawannya, dan meraih keunggulan. Wugu, di mana kamu idiot? Kamu membiarkan pembunuh yang membunuh orang kuat dari klan kita datang ke sini, jadi cepat bunuh dia. Mopuroh kudus meraung, mengirimkan transmisi suara keluar. Terdengar peluit yang jelas, dan manusia batu yang tadi muncul kembali dan menyerang ke arah ini. Namun, ada juga sejumlah besar ahli dari umat manusia yang bergegas maju untuk membunuh, dan seorang suci tua menghadapi roh suci. Pada saat ini, Yevan juga mulai membunuh, sama seperti roh suci yang tak terkalahkan tadi, dia menyerang dan membunuh pasukan alien, tak terhentikan. Jangan tinggalkan kabut darah. Mereka semua akan berubah menjadi abu terbang. Mereka tidak bisa dikorbankan. Yevan kuat dan mendominasi. Menembak, berdarah, dan akhirnya terbakar. Dia bertarung berdarah sepanjang jalan, tak terkalahkan oleh mereka yang menghalanginya, memasuki bagian terdalam Dayu Epo, dan sampai di tengah kuburan para dewa dan hantu. Dia sekuat bambu, dan dia telah membunuh banyak orang kuat. Dapat dikatakan bahwa dia telah menembus gunung mayat dan lautan darah. Namun, saat dia melihat sumur kuno saat ini, seluruh tubuhnya dingin. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.